Mendengar kata-kata Master Lonemon Alliance, Luan menganggup dan berkata, Oke. Kemudian, dia bergerak lagi menuju tengah bagian atas istana. Di tengah angin kencang, Luan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan setiap sudut untuk mencegah dirinya tertiup angin. Namun, prosesnya tidak semulus yang dibayangkannya. Permukaan istana terlalu halus, tidak ada gesekan sama sekali. Bahkan tikungan sekecil apapun akan membuat Luan menambah kecepatannya, dan dia akan terlempar semakin cepat. Namun Luan mencoba yang terbaik untuk mengontrol kecepatannya pada akhirnya, dan tidak membiarkan dirinya kehilangan kendali saat mencapai pusat. Di tengahnya ada empat segitiga terbuka. Jelas sekali, saat Luan masuk, keempat segitiga itu akan saling berdekatan, menjebak Luan di dalamnya. Tubuh Luan langsung mengenai salah satu segitiga. Karena segitiga itu sekarang tegak lurus dengan tanah, dia bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya untuk menghentikan dirinya sendiri. Sekarang, pintu masuknya ada di bawah kakinya. Semuanya tergantung pada pilihannya. Aliansi Master Lonemun memandang Luan, menantikan berapa lama pemuda ini akan ragu sebelum masuk. Saat dia ragu-ragu adalah saat yang dia butuhkan untuk menyemangati dirinya sendiri. Semakin pendek dia ragu-ragu, semakin dia bertekad, dan semakin sedikit waktu yang dia perlukan untuk menyemangati dirinya sendiri. Tapi, aliansi Master Lonemun jelas tercengang. Setelah berpegangan pada segitiga untuk menghentikan dirinya, Luan tidak berhenti sama sekali. Dia bahkan tidak mengerutkan kening atau menarik nafas dalam-dalam. Dia langsung melompat turun dan memasuki istana. Bang! Luan berdiri dengan mantap di dalam. Ia menemukan bahwa bagian bawah kakinya juga terbuat dari biji jenis ini, yang berarti seluruh tubuhnya terbungkus dalam biji jenis ini. Tidak hanya itu, meskipun biji di bawah kakinya sangat rata dan halus seperti cermin, namun terdapat pola yang sangat rumit di dalamnya. Dan sepertinya ada gelombang cahaya yang mengalir di dalamnya, seolah-olah ada cairan yang sangat istimewa telah dicampur ke dalam biji ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Sulit membayangkan air bisa tercampur ke dalam biji. Ruang internal seperti dunia luar. Ada total 16 sisi, dan ada banyak sisi di atas kepalanya. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dari luar, atapnya berbentuk tepi menonjol yang tak terhitung jumlahnya membentuk keadaan yang sangat teratur. Dari dalam, tidak bergelombang seperti bagian luarnya. Meski ada benjolan, namun bentuknya mendekati setengah bola. Luan perlahan menegakkan tubuhnya dan melihat ke atas melalui celah di langit-langit. Aliansi Master Lonemun berada tepat di atas kepalanya. Apakah kamu siap? Master Aliansi Lonemun menatap Luan dan berkata dengan dingin. Ya, Luan mendongat dan berkata. Kalau begitu aku harap kamu beruntung, kata Master Lonemun Alliance dengan ringan. Kemudian, Aliansi Master Lonemun mengangkat tangannya. Segera, empat segitiga di atasnya bergetar dan dengan cepat berkumpul menuju tengah. Bang! Keempat segitiga tersebut menyatu sempurna, membentuk bidang khusus. Namun, masalahnya adalah setelah penggabungan, permukaan tersebut menjadi satu-satunya permukaan yang benar-benar rata dan halus di seluruh atap. Meski lebarnya hanya sekitar dua kaki, itu tetap menjadi bagian yang paling istimewa. Mendengar suara pintu ditutup, hati Luan ada di mulutnya, dan matanya menjadi sangat serius. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Aliansi Master Lonemun tidak pernah memberitahunya apapun. Dia tidak tahu apapun kecuali itu akan sangat menyakitkan. Tapi saat ini, kegugupannya bukan karena rasa sakit yang akan dia alami, tapi karena dia khawatir apakah dia bisa memahaminya atau tidak. Jika dia tidak bisa memahami kekuatan bintang-bintang yang diajarkan oleh aliansi Master Lonemun, itu akan sangat menyakitkan baginya. Di atas, aliansi Master Lonemun tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melihat melalui bidang tengah dan melihat ke arah Luan, yang juga berdiri di tengah tanpa bergerak. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Karena pemuda ini sangat bertekad, dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Jadi, setelah dua nafas, dia terbang keluar dari langit di atas istana dan bahkan melampaui puncak gunung. Dia datang ke suatu tempat yang jaraknya ribuan kaki dari puncak gunung. Kemudian, dia mulai bergerak. Pemimpin aliansi Lonemun menarik nafas dalam-dalam, dan matanya perlahan menjadi serius. Dia tiba-tiba bertepuk tangan ke depan, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat melesat dan bergegas menuju istana di puncak gunung dengan kecepatan tinggi. Kekuatan ini saja setara dengan serangan kekuatan penuh dari guru surgawi tingkat 9 yang baru saja maju. Jika tidak ada istana, Luan pasti tidak akan bisa membela diri. Dan bahkan jika ada sebuah istana, mengkhawatirkan apakah istana dan puncak gunung dapat menahan serangan sekuat itu. Cahaya ini berdiameter sekitar 100 kaki. Ia bergegas menuju istana yang tingginya lebih dari 500 kaki. Cahaya itu tiba dalam sekejap. Ledakan. Cahayanya langsung menerpa istana. Segera, terdengar suara keras. Namun baik istana maupun puncak gunung menerima serangan ini secara langsung. Mereka bahkan tidak bergerak sedikitpun. Mereka sangat kokoh. Di saat yang sama, setelah cahaya menerpa istana, keajaiban terjadi. Cahaya ini tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, itu dituangkan ke dalam biji istana. Biji ini sepertinya mampu menyerap kekuatan semacam ini. Dari keadaan semi-transparan menjadi semakin buram. Semakin sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Di saat yang sama, ia juga memancarkan lingkaran cahaya yang luar biasa, beriak dari dalam keluar. Di kejauhan, aliansi Master Lonemun tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus melepaskan kekuatannya ke dalam istana. Setelah pemasukan kekuatan yang terus-menerus, cahaya dari 16 sisi mulai mengalir menuju atap. Hal ini menyebabkan sudut-sudut atap yang tidak beraturan dipenuhi gaya semacam ini. Mereka mulai memancarkan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Lingkaran cahaya itu langsung terpantul di tempat yang lebih dari 2.000 kaki di atas puncak gunung. Itu sangat besar. Kemudian, setelah kekuatan terus-menerus disalurkan, akhirnya mencapai 4 segitiga di tengah. Keempat segitiga itu semuanya dipenuhi kekuatan dan bergegas menuju titik terakhir di tengah. Ledakan. Setelah semua kekuatan akhirnya berkumpul pada satu titik, seluruh lingkaran pusat tiba-tiba meledak dengan seberkas cahaya besar. Sinar cahaya ini mengeluarkan suara keras dan melesat ke langit. Tempat ini sudah cukup tinggi. Lebih tinggi dari tempat ini, kemungkinan besar itu adalah alam semesta luas yang tak berujung. Semuanya terjadi terlalu cepat. Luan, yang berada di istana, tidak dapat melihat keseluruhan prosesnya sama sekali. Dia hanya mendengar suara keras yang mengguncang seluruh lautan. Kesadarannya menjadi kosong dan bergetar. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang terjadi. Saat ini, langit di atas istana mulai berubah. Munculnya pilar cahaya besar menyebabkan lingkaran cahaya di atas puncak gunung menjadi lebih terang. Ia mencapai tempat 50 ribu kaki di atas puncak gunung. Dengan istana sebagai pusatnya, ia membentuk belahan bumi setinggi 50 ribu kaki. Tapi ini bukan lagi halo murni. Itu adalah pasukan khusus yang benar-benar ada. Seolah-olah kekuatan yang dituangkan oleh aliansi Master Lonemun telah diubah di dalam istana untuk membentuk jenis kekuatan khusus. Meski tampak seperti belahan bumi, nyatanya ia memiliki sudut yang tak terhitung jumlahnya seperti atap. Tapi semua sudutnya berada pada bidang bola, dan semua sudut diarahkan ke istana. Setelah adegan ini, Master Lonemun Alliance di kejauhan akhirnya berhenti. Dia berdiri di bawah puncak gunung karena dia tidak dapat menunda kekuatan berikutnya. Apakah Luan dapat memahami kekuatan bintang adalah urusannya sendiri? Tapi aliansi Master Lonemun tidak akan membiarkan faktornya menyebabkan Luan gagal. Lingkaran cahaya setengah bola 50 ribu kaki di atas istana berdiri tinggi di langit. Bahkan jika seseorang melihat ke bawah dari atas lingkaran cahaya setengah bola, diameternya sudah mencapai 10 ribu kaki. Kekuatan macam apa yang bisa dibentuk oleh lingkaran cahaya hemisfer sebesar itu? Saat lingkaran cahaya setengah bola terbentuk, jawabannya telah diberikan. Seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap. Tidak hanya area yang ditutupi oleh lingkaran cahaya setengah bola, tetapi bahkan langit dan bumi di luarnya pun langsung jatuh ke dalam kegelapan. Mustahil untuk mengetahui seberapa jauh jangkauan ini. 20 ribu kaki, 40 ribu kaki, atau 100 ribu kaki. Kemanapun orang memandang, dunia jatuh ke dalam kegelapan dengan cepat. Pada akhirnya, penglihatan seseorang hilang sama sekali. Yang hilang bukan hanya cahayanya, tapi juga seluruh kekuatan yang ada. Benar sekali, kekuatan seluruh ruang gelap sepertinya telah dikosongkan. Dan setelah beberapa saat, lingkaran cahaya setengah bola di atas istana tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat terang. Tapi, arah cahaya ini tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, ia benar-benar mengenai sasaran dan melesat ke satu arah. Itu tidak terjadi di tempat lain. Semua cahaya mengalir deras ke satu arah. Itu adalah pusat lingkaran cahaya setengah bola, istana di puncak gunung. 2532 Di pusat delapan benua kuno, di titik tertinggi dunia, Gunung Dewa Langit. Saat langit dikejauhan menjadi gelap, orang yang duduk bersila di titik tertinggi Gunung Dewa Langit perlahan membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke kanan. Dia melihat ke arah istana. Tentu saja, hanya Dewa Surga yang bisa duduk di sana. Para murid di bawahnya juga memperhatikan perubahan pada guru mereka. Namun, mereka tidak melihat ke arah yang dilihat oleh guru mereka karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melihat dunia yang dapat dilihat oleh guru mereka. Guru mereka dapat melihat terlalu jauh dan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Salah satu murid tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan hormat, Guru, apa yang terjadi? Dewa Surga masih melihat kekejauhan. Pada ketinggian ini, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghalangi pandangannya. Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memandang murid-muridnya selama lebih dari 10 napas waktu. Murid itu terkejut. Dia pikir dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menundukkan kepalanya. Namun, Dewa Surga tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, perputaran takdir semakin cepat. Para murid tercengang. Mereka saling memandang dan tidak tahu apa yang guru mereka bicarakan. Namun, mereka semua tahu bahwa guru mereka semakin sering menyebut takdir dalam beberapa tahun terakhir. Apakah memang ada sesuatu yang besar yang belum terjadi? Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba masuk ke halaman dan mendatangi kursi Dewa Surga. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Guru, murid Anda telah kembali. Dewa Surga memandang muridnya dan mendapati wajahnya pucat dan bingung. Dia bertanya, apa yang terjadi? Ini, murid itu sedikit bingung. Namun, berbaring di depan Dewa Surga pasti akan terlihat jelas. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Benda yang guru minta agar saya kirimkan. Dibuang. Para murid menarik napas dalam-dalam. Mereka tercengang dan mata mereka dipenuhi keheranan. Beberapa murid buru-buru memandang Dewa Surga di atas batu besar. Barang-barang milik guru malah dibuang. Apakah dia lelah hidup? Itu benar. Para murid tahu apa yang dibicarakan murid itu. Beberapa saat yang lalu, Dewa Surga telah memberikan perintah di depan mereka. Saat dia memberi perintah, para murid sudah terkejut. Karunia Dewa Surga adalah sebuah keajaiban. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari surga. Itu bahkan lebih sulit daripada hadiah dari surga. Setidaknya sampai sekarang, para murid belum pernah mendengar Dewa Surga memberikan sesuatu kepada siapapun. Lalu kepada siapa Tuhan memberikannya? Itu tidak lain adalah Fuyu, yang berada di gerbang kebangkitan Dewa. Karena Fuyu telah dikurung di Spirit Awakening Pass, hanya ada tujuh hari tersisa hingga dua bulan telah berlalu. Dia telah melampaui batas satu bulan sebelumnya dan juga merupakan waktu terlama dalam sejarah Spirit Awakening Pass. Terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak, dia pasti tidak mati. Saat itu, dia tercengang. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menangkap cincin spasial. Dia sangat berhati-hati agar tidak menjatuhkannya ke tanah. Wajahnya sangat pucat. Bahkan jika itu adalah celah kecil di gerbang kebangkitan Dewa, masih ada penghalang yang sangat buram. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Tentu saja, dia tidak bisa melihat kondisi Fuyu. Dia buru-buru mengatakan bahwa cincin spasial adalah hadiah dari Dewa Surga. Dia hendak memasang cincin spasial ke dalam gerbang Dewa Kebangkitan lagi. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah suara datang dari gerbang Dewa Kebangkitan. Jangan buang waktuku. Jika kamu bersikeras memberikannya kepadaku, buang saja ke sungai kuno. Setelah mengulangi kata-kata Fuyu, murid itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Surga. Gerbang Dewa Surga mengerutkan kening. Namun, dia tidak marah pada muridnya. Kamu boleh pergi. Dewa Surga melambaikan tangannya dan berkata. Ya, murid itu merasa lega. Dia buru-buru memasang cincin spasial di atas batu di bawah gerbang Dewa Surga. Lalu, dia membungkuk dan pergi. Murid-murid lainnya melihat ekspresi serius gerbang Dewa Surga. Tidak peduli seberapa besar keraguan di hati mereka, mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Setelah sekian lama, ekspresi gerbang Dewa Surga berangsur-angsur meredah. Tampaknya permusuhan Fuyu terhadapnya lebih besar dari yang dia kira. Bahkan ketika dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baiknya, dia tetap ditolak. Benar sekali, gerbang Dewa Surga telah memberinya hal-hal yang sangat baik. Meskipun hal-hal ini tidak dapat membantu Fuyu mengurangi rasa sakit di gerbang kebangkitan Dewa, hal-hal ini akan mengubah rasa sakit itu menjadi hadiah tertentu. Mereka akan membiarkan Fuyu tumbuh lebih kuat di tengah penyiksaan. Tanpa hal-hal ini, Fuyu hanya bisa menanggung siksaan dan rasa sakit yang sia-sia. Dia tahu bahwa Fuyu pasti memahami pentingnya hal-hal ini. Namun, dia tetap menolaknya. Mungkinkah ini takdir? Mata Dewa Gerbang Surga berangsur-angsur berubah. Tampaknya mengandung sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah seluruh keberadaannya berada di atas langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat nasib Fuyu, itu hanya bisa dianggap telah memasuki matanya. Hanya ada satu orang yang nasibnya cukup kuat untuk menarik perhatiannya. Orang itu adalah Luan, yang saat ini sedang berkultivasi di istana yang jauh. Tidak. Bahkan jika itu adalah takdir Luan, itu tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Dari awal hingga akhir, dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya ada satu orang yang mampu menarik perhatiannya. Memikirkan hal ini, Dewa Surga menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Adegan ini mengejutkan para murid di lapangan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan jika mereka harus melakukannya lagi setelah sekian lama, mereka tetap menang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di puncak tertinggi kedua dari delapan benua kuno, puncak merangkul langit. Dunia tanpa akhir telah jatuh ke dalam kegelapan total. Hanya istana seluas 10 ribu zang dengan istana sebagai pusatnya yang dipenuhi cahaya menyelaukan. Namun, cahaya ini tidak dapat dilihat dari luar karena terkonsentrasi sepenuhnya. Tidak ada seberkas cahaya pun yang keluar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyinari istana. Selain permukaan istana yang datar, semua biji di bagian atas dan sekitar istana menjadi transparan. Dari luar, orang bisa melihat keadaan di dalam dengan jelas. Ketika berkas cahaya melewati bola selebar 10 ribu zang, mereka berubah untuk pertama kalinya. Ketika mereka melewati istana, mereka berubah untuk kedua kalinya. Namun, kedua perubahan tersebut tidak melemahkan energi pancaran cahaya. Mereka menjadi lebih terkonsentrasi dan kuat. Ada 16 sisi istana. Ada banyak sekali tepi dan sudut di bagian atas istana. Sinar cahaya itu benar-benar terjalin dengan cara yang rumit. Lebih penting lagi, ketika sinar cahaya menyinari istana, aliran air dan pola khusus pada biji di bawah istana langsung menyala, membentuk susunan yang sangat istimewa dan kuat. Meskipun Luan Fasih dalam formasi susunan, apakah itu susunan luar angkasa klan Yan Sing atau Arai Futeng dari klan Futeng, formasi susunan ini jauh di luar pengetahuannya. Faktanya, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap semua perubahan tersebut. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kekuatannya tidak memungkinkan dia bereaksi sama sekali. Yang bisa dia rasakan hanyalah dunia tiba-tiba menjadi gelap. Namun, di saat berikutnya, semuanya cerah kembali. Kecerahan semacam ini benar-benar menelan pandangannya, memaksanya tidak bisa membuka matanya. Namun, meski dia menutup matanya, dia masih bisa merasakan cahaya tak berujung di matanya. Dalam sekejap, dia kehilangan seluruh penglihatan dan arah. Perasaan ini seolah-olah dia tiba-tiba ditempatkan di dunia cahaya putih yang tak ada habisnya. Dia hanya bisa berdiri diam di tempat. Sekalipun dia kehilangan penglihatan dan arah, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersesat. Setidaknya, dia tidak kehilangan kesadaran akan ruang. Perasaannya terhadap ruang telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Ia hanya bisa mengandalkan imajinasinya untuk membayangkan pemandangan istana di sekitarnya. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh langit bergemuruh keras. Kemudian, cahaya di bola itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya semacam ini bukan lagi sekadar cahaya. Itu seperti kekuatan material yang nyata. Tekanan mengerikan menyapu istana dengan gila-gilaan. Di saat yang sama, seberkas cahaya jatuh dari pusat langit gelap yang tak berujung. Ia meluncur turun secara vertikal dari lingkaran cahaya di atas istana. Sinar cahaya ini tidak besar. Lebarnya hanya 20 kaki. Namun, itu ditujukan pada kubus di tengah istana. Berdiri di bawah kubus adalah Luan, yang berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali kesadarannya akan ruang. 2533 Seberkas cahaya yang sangat terang jatuh dari langit, begitu terang hingga cahaya dari bagian lain bola pun tampak redup. Itu menghantam puncak istana. Cahayanya langsung menembus kubus, dan pancaran cahaya setinggi dua kaki langsung mengenai tubuh Luan. Ledakan. Dalam sekejap, Luan merasa seperti tenggelam. Dia sangat tegang, dan sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak ada. Seluruh tubuh dan perasaan ilahinya menyebar, menyebar ke dalam cahaya yang tak ada habisnya. Segera, Luan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini ilusi? Luan segera mengaktifkan teknik Roh Primordial King Fu, tapi apapun yang dia lakukan, pemandangan di sekitarnya tidak berubah sama sekali. Dia tidak bisa merasakan tubuhnya sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri, tapi dia bisa merasakan sakit. Seperti yang dikatakan oleh Lone Moon Alliance Master, rasa sakit yang sepenuhnya di luar pemahamannya. Di masa lalu, rasa sakit tertinggi yang harus ditanggung tubuh Luan tidak lebih dari saat seluruh tubuhnya dihancurkan oleh serangan pemutusan pikiran, atau saat megalosaurus emas meledak. Tapi meski keduanya digabungkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dia alami sekarang. Ini bukan lagi rasa sakit yang luar biasa, tapi rasa sakit yang di luar pemahaman Luan. Bahkan jika Luan telah menggunakan api suci sembilan surga dan es dalam untuk meredam tubuhnya, bahkan jika Luan telah menderita begitu banyak luka parah, dan bahkan memasuki jalan menuju dunia bawah beberapa kali, Luan tidak pernah menahan rasa sakit seperti itu. Rasa sakit seperti ini sangat sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah tubuhnya benar-benar terpisah dari kenyataan, ke dalam keadaan paling mikroskopis, dan cahaya menembus setiap keadaan mikroskopis, tanpa syarat apapun. Rasa sakit seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada penyiksaan lainnya. Apa yang disebut lima kuda dan seribu luka di depan rasa sakit seperti ini benar-benar seperti menggaruk rasa gatal, menggelikan dan menggelikan. Bahkan Luan, yang sudah sangat pandai menahan rasa sakit dan telah melakukan yang terbaik untuk memperketat kesadaran ilahi dan mempersiapkan dirinya, mau tidak mau berteriak setelah tiba-tiba menahan rasa sakit yang begitu hebat. Ah! Raungan menyakitkan terdengar di istana, tetapi ditahan erat oleh istana, dan tidak dapat ditransmisikan ke dunia luar sama sekali. Infus kekuatan yang gila benar-benar mengusir suaranya. Bahkan Master Lonemun Alliance tidak bisa mendengarnya sama sekali. Jika dia ingin mendengar teriakan minta tolong Luan, dia harus menghentikan formasi besar di istana dan langit untuk sementara. Tapi aliansi Master Lonemun tidak akan menghentikannya secepat ini. Jika tidak, jika Luan dapat menahannya, hal itu akan mengganggu proses adaptasinya. Pemimpin aliansi Lonemun akan menjunjung standar tertinggi Luan dan tidak memperlakukannya sebagai pemuda biasa berusia 21 tahun. Jika itu biasa, mereka tidak akan layak untuk diperhatikan, apalagi memahami kekuatan bintang. Setiap orang luar yang bisa memahami kekuatan bintang adalah sosok mempesona yang bersinar terang di dunia. Pembangkit tenaga listrik sejati harus memiliki kemampuan untuk melampaui orang lain, dan kemampuan paling dasar adalah kemauan. Energi ini memang akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh dan pikiran Luan, namun perbedaannya adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh energi tersebut akan terus meningkat, terakumulasi sedikit demi sedikit. Jika Luan dapat memahami kekuatan bintang, energi semacam ini perlahan-lahan akan berubah dari bahaya menjadi energi yang bermanfaat bagi Luan dan diserap. Tentu saja, Master Aliansi Lonemun akan memperkirakan berapa lama Luan dapat bertahan jika dia tidak dapat memahami kekuatan bintang, dan berhenti untuk bertanya pada Luan sebelum mencapai batasnya. Namun dampaknya terhadap kesadaran ketuhanan berbeda. Aspek terpenting dari dampak pada perasaan ketuhanan adalah kemauan seseorang. Jika indera ketuhanan Luan tidak cukup kuat, kemungkinan besar indera ketuhanannya akan hancur total begitu muncul. Pada saat Master Aliansi Lonemun memperkirakan batasnya dan menyelamatkannya, bahkan jika tubuhnya tidak rusak dan lautan kesadarannya tidak terlalu rusak, kemungkinan besar tekadnya akan berulang kali dihancurkan, mengakibatkan dampak fatal pada dirinya. Jiwa. Kemungkinan terbesarnya adalah temperamennya akan berubah drastis, dan dia akan menjadi sangat lemah, atau bahkan menjadi idiot. Tapi Aliansi Master Lonemun tidak akan peduli. Dia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Luan. Apakah Luan bisa menahannya atau tidak, inilah jalan yang dia pilih. Bukan karena dia tidak memperingatkannya sebelumnya, jadi dia tidak berhati lembut. Di dalam istana, rasa sakit terus berlanjut. Rasa sakit seperti ini sudah jauh melampaui batas yang dapat dirasakan oleh tubuh manusia, karena ini bukan hanya rasa sakit fisik, tapi lebih merupakan rasa sakit yang berdampak pada indera ketuhanan. Tubuh fisik Luan berdiri di pilar cahaya dan tidak menghilang, tetapi tidak bergerak sama sekali, seolah-olah telah kehilangan kendali. Tapi yang menimpa Luan bukan hanya pilar cahaya yang jatuh dari langit, tapi juga sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah. Sinar cahaya dari sembilan belas sisi istana semuanya mengenai pilar cahaya pusat, dan jika seseorang dapat merasakan dan membedakan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa enam belas sinar cahaya yang muncul dari enam belas sisi adalah jenis cahaya yang sangat berbeda dan kekuatan. Yang lebih jelas lagi adalah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari sudut istana langsung menembus pilar cahaya dan mengenai tubuh Luan secara langsung, seolah-olah bisa menembus tubuh Luan. Setiap sinar cahaya memiliki jenis kekuatan yang berbeda, dan bahkan lebih berat dari enam belas sisinya. Pola di tanah dan cairan di bawah kaki Luan juga bergerak, mengalir dengan cepat. Aliran ini beresonansi dengan semua energi di istana, mendorong sinar cahaya ini mengalir terus-menerus dan menyatu menuju pilar cahaya pusat, dengan putus asa menyatu dan masuk ke dalam pilar cahaya pusat, memberikan tekanan yang lebih besar pada Luan. Pada saat ini, Luan merasakan kesakitan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia berada di pusaran air besar, dan telah mencapai pusatnya, dan sudah tenggelam, tenggelam, tenggelam. Dia semakin menjauh dari cahaya, dan dia semakin kehilangan kesadaran dirinya. Nyeri. Terlalu banyak rasa sakit. Luan sangat kesakitan hingga dia ingin bunuh diri, menyerahkan nyawanya, tapi dia tidak akan pernah melakukan itu. Karena ada hal di dunia ini yang lebih menyakitkan dari ini. Mengingat rasa sakit yang dia alami selama dua bulan terakhir, dibandingkan dengan rasa sakit ini, rasa sakit saat ini bukanlah apa-apa. Fuyu. Jika dia tidak pernah bisa melihat Fuyu lagi, jika dia tidak bisa melakukan yang terbaik untuk melihat Fuyu, maka itu akan menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit selama dua bulan terakhir membuatnya tidak bisa mengungkapkan senyuman, tetapi jika dengan menahan rasa sakit ini, dia bisa melihat Fuyu lebih cepat, maka dia akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Kenyataannya, Luan yang berada di dalam pilar cahaya tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan jeritan kesakitan yang dia keluarkan tiba-tiba berhenti. Wajahnya, yang awalnya berkerut karena rasa sakit yang tiada taraf, tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Lalu, Luan dengan keras membuka matanya. Kegelapan. Kegelapan tanpa akhir. Kegelapan ini bahkan lebih gelap dari langit, seperti jurang yang mampu menampung sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya secara paksa berjuang keluar dari pusaran rasa sakit, membiarkan kesadarannya mengalahkan rasa sakit. Kekuatan. Yang paling dia inginkan sekarang adalah kekuatan. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi dia untuk mendapatkan kekuasaan, termasuk dirinya sendiri. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di puncak tertinggi delapan benua kuno, Gunung Dewa Langit. Dewa Langit duduk bersila di atas batu besar, matanya selalu memandang ke satu arah, yaitu istana. Dia bisa melihat dengan jelas kegelapan. Tapi hanya itu yang bisa dia lihat. Memang benar bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat situasi dalam kegelapan. Namun, sebelum langit menjadi gelap, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Tentu saja, dia tahu istana apa itu. Namun, dia tidak menyangka wanita ini bisa membangun istana sekuat itu. Istana ini adalah tingkat tertinggi, dan seharusnya tidak berada di tangan Luan. Namun, meski dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam kegelapan, dia bisa melihat perubahan takdir yang tak ada habisnya. Nasib Luan sangat berfluktuasi saat ini. Fluktuasi ini bahkan lebih jelas dari sebelumnya, kecuali fluktuasi yang terjadi pada hari kelahiran Luan. Dia sangat ingin tahu apakah Luan layak dipilih oleh orang itu atau tidak. Namun, apapun yang terjadi, nasibnya tidak akan berubah. Dia bisa melihat nasib terakhirnya. Hanya ada satu sosok di sana, dan itu adalah sosoknya. Takdir. Segalanya telah diputuskan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Mereka yang mematuhinya akan sejahtera, dan mereka yang tidak mematuhinya akan mati. 2534 Puncak pencapaian langit, di dalam istana. Luan berdiri di tiang cahaya. Meskipun dia telah membuka matanya, dia masih tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia tidak bisa bergerak sama sekali untuk keluar dari pilar cahaya. Dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya, tapi selama dia bisa sadar kembali, dia akan berhasil mengambil langkah pertama. Rasa sakit akibat kehancuran fisik dan mental tidak akan berhenti atau melemah. Dengan kata lain, Luan harus menahan rasa sakit saat dia mencoba merasakan kekuatan di sekitarnya. Penginderaan adalah hal yang sangat sulit dilakukan, apalagi merasakan kekuatan bintang yang tidak kalah dengan kekuatan luar angkasa. Luan bahkan belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Biasanya, seseorang harus mengasingkan diri dengan tenang tanpa diganggu oleh siapapun. Sekarang dia menahan rasa sakit yang jauh melebihi batasnya, dia masih harus mengumpulkan akal sehatnya dan menganalisisnya. Mudah untuk membayangkan betapa sulitnya menemukan perasaan yang sangat lemah dalam rasa sakit yang tak ada habisnya. Perasaan ini seperti tersapu gelombang yang sangat bergejolak. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tapi dia masih harus memegang secangkir air dengan mantap agar airnya tidak tumpah. Namun, betapapun sulitnya, Luan tidak akan pernah menunjukkan kelemahan atau kemunduran. Dia mencoba yang terbaik untuk menemukan perbedaan dalam rasa mati rasa, membuat dirinya lebih fokus, sangat fokus. Rasakan. Rasakan. Karena dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas, Luan hanya menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk merasakan tekanan dari luar, merasakan cahaya dan kekuatan yang menembus organ tubuhnya. Dia pertama kali menemukan dua arah untuk dirinya sendiri. Salah satunya adalah mengapa cahaya ini membuatnya merasakan sakit yang melebihi batas kemampuannya. Cara lainnya adalah mencoba menganalisis atribut kekuatan ini. Segala sesuatu ada batasnya, termasuk persepsi. Misalnya, jika air terlalu panas, maka air akan menguap. Jika seseorang mencapai batas rasa sakitnya, mereka akan mati. Namun, dia tidak mati. Ini sangat aneh. Selain itu, dia memiliki kiabadi, kekuatan kematian, es dalam, api suci surga ke-9, dan pemahamannya tentang roh. Jadi dia sangat pekat terhadap atribut. Segala sesuatu di dunia ini memiliki atributnya masing-masing. Pada dasarnya dapat diringkas dengan lima atribut yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Kecuali kiabadi, kekuatan kematian, dan kekuatan ruang, semuanya sama. Tentu saja, kecuali roh, yang dia cari. Luan mencoba yang terbaik untuk fokus merasakan kekuatan dalam cahaya ini. Namun, setelah sekian lama, dia masih belum bisa menemukan jawaban atas kedua pertanyaan tersebut. Dia bahkan tidak menemukan arah untuk memikirkannya. Dia tidak tahu mengapa dia begitu kesakitan, apalagi mengidentifikasi atributnya. Ia bahkan merasa ada delapan atribut dasar, namun perasaannya sangat berbeda. Apa yang sedang terjadi? Hati Luan menegang, tapi dia tidak merasa kesal. Jika kekuatan semacam ini bisa memberinya jawaban dalam sekejap, itu akan terlalu sederhana. Namun, menahan rasa sakit seperti ini untuk memahaminya akan benar-benar memperlambat pikiran entah berapa kali. Pertanyaan yang dapat dipahami dalam sekejap akan memakan waktu lebih dari 10 menit sekarang. Luan terus berpikir, jika rasa sakitnya melebihi batasnya, maka dia hanya bisa memikirkan dua skenario. Yang pertama adalah rasa sakit yang dialami sebelumnya belum benar-benar mencapai batasnya, dan rasa sakit saat ini adalah puncak dari rasa sakitnya. Kemungkinan kedua adalah bahwa cahaya telah secara paksa mengubah tubuhnya, memungkinkan dia untuk meningkatkan persepsinya tentang rasa sakit dan toleransi tanpa mengalami kematian, sehingga menghasilkan situasi saat ini. Kedua dugaan ini sangat mungkin terjadi, dan dia tidak dapat membedakannya hanya dengan mengandalkan persepsinya saat ini. Oleh karena itu, Luan harus mengubah pemikirannya, dan itulah yang lebih berarti untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun cahaya ini akan membahayakan tubuhnya, dia percaya bahwa Lonemun Alliance Master tidak akan menyakitinya. Bahkan Master Lonemun Alliance telah mempersiapkan tempat ini selama tiga hari. Jika Master Aliansi Lonemun ingin membunuh seseorang, Master Surgawi level 9 pun akan ditekan sampai mati oleh istana ini. Oleh karena itu, rasa sakitnya bersifat sekunder. Hal terpenting adalah membiarkan diri memperoleh pencerahan. Maka, kemungkinan besar alasan dari rasa sakit yang melampaui batas seseorang adalah untuk secara paksa meningkatkan rasa sakitnya ke tingkat yang bukan miliknya. Dari rasa sakitnya, seseorang dapat menemukan alam yang lebih tinggi atau tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Atau mungkinkah, kekuatan bintang berasal dari rasa sakit? Kemunculan ide ini langsung membuat seluruh tubuh Luan gemetar. Mungkinkah rasa sakit ini adalah sumber kekuatan bintang? Dengan pemikiran ini, Luan segera merasakan sakitnya dengan sepenuh hati. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika dia bisa mengabaikan dan menahan rasa sakit. Ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya pada rasa sakit, rasa sakitnya terasa berlipat ganda dan menjadi semakin tak tertahankan. Perasaan ini seperti memutar perasaan ilahi seseorang menjadi sebuah bola. Itu membuat seseorang menjadi sangat tegang, tetapi seseorang masih harus menghitung dengan jelas berapa tetes air yang menetes ke bawah. Itu sama menyakitkan dan menyiksanya dengan penyiksaan. Tubuh Luan gemetar. Meski getarannya tidak besar, namun frekuensinya sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga seluruh tubuhnya tampak memiliki gambaran ganda. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, berusaha mati-matian untuk merasakan sakitnya. Namun, dia hanya bisa merasakan lebih banyak rasa sakit. Dia benar-benar tidak dapat menemukan harta karun itu dalam kesakitan. Begitu saja, dia berpikir berulang kali, mencari arah pikirannya dan mencoba lagi dan lagi. Ketika Luan merasa dia belum berpikir lama dan kepalanya tidak banyak menoleh, semuanya tiba-tiba terasa berhenti. Bahkan rasa sakit dan tekanan di tubuhnya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba, dia tidak bisa menopang tubuhnya sama sekali. Dia langsung jatuh ke tanah seperti orang cacat. Bang! Luan terjatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Tubuhnya masih gemetar dan bergerak-gerak tanpa henti. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Luan. Itu tidak lain adalah Master Alliance Lonemun. Melihat Luan yang jatuh ke tanah, mata Lonemun Alliance Master menjadi dingin. Jelas sekali Luan tidak pingsan. Jari-jarinya masih bergerak. Ia bahkan mencoba menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya agar bisa berdiri. Ini cukup menunjukkan bahwa dia masih mempertahankan kesadaran dirinya. Jarang terjadi. Dari awal segalanya hingga sekarang, dua jam penuh telah berlalu. Luan bisa melakukan ini untuk menunjukkan bahwa Master Alliance Lonemun tidak salah menilai dia. Namun, Luan benar-benar kehilangan kesadaran akan waktu. Rasa sakit itu akan membuat kepekaannya terhadap waktu memanjang tanpa batas, seolah-olah satu hari telah berlalu. Namun, Luan juga mengetahui hal ini. Termasuk isi pikirannya sendiri, menurutnya baru sekitar satu jam berlalu. Tidak buruk. Master Lonemun Alliance berkata, dia masih bisa sadar setelah dua jam. Luan membuka matanya dengan susah payah. Ada cahaya di depannya. Cahaya tadi begitu terang sehingga matanya tidak bisa memulihkan kekuatannya. Dia tidak menyangka waktu telah berlalu begitu lama. Dalam kondisinya, Luan tidak dapat berbicara sama sekali dalam waktu singkat. Namun, dia tetap memaksakan dirinya untuk menggunakan lengannya yang gemetar untuk menopang dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, dia berlutut di tengah dan perlahan berdiri. Melihat Luan berdiri dengan matanya sendiri, Master Alliance Lonemun tidak menunjukkan emosi apapun. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, istirahat sebentar, atau lanjutkan. Suara Luan sangat berombak dan bergetar hebat. Namun, dia menggunakan bentuk mulutnya untuk mengungkapkan pikirannya dengan jelas. Lanjutkan, lanjutkan. Master Alliance Lonemun memandang Luan. Jejak apresiasi melintas di mata indahnya di balik topi kerudung. Namun, dia tetap tidak menunjukkan emosi atau pujian apapun. Dia hanya berkata dengan ringan, terserah kamu. Dengan itu, Lonemun Alliance Master menghilang langsung dari istana. Luan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Master Alliance Lonemun pergi. Dia juga tidak mau memikirkannya. Ia menghela nafas panjang dan segera menegakkan tubuhnya semaksimal mungkin. Dia berdiri di pilar cahaya dan menunggu tekanan dan rasa sakit datang. Di luar istana, Lonemun Alliance Master melihat pemandangan ini. Jejak apresiasi akhirnya muncul di wajah cantiknya di balik kerudung. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Lonemun Alliance Master sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata dengan lembut, dia juga bisa berkultivasi dan menyadari setelah meninggalkan pilar cahaya. Namun, realisasinya tidak akan sejelas di dalam. Namun, setelah berbicara pada dirinya sendiri, Lonemun Alliance Master tidak tinggal lama. Sebaliknya, dia meninggalkan belahan bumi yang luas dan sampai di kaki puncak pencapaian langit. Saat dia pergi, cahaya keluar lagi dari dalam belahan bumi dan langsung menuju ke tengah. Ledakan. Tekanan berat sekali lagi menghantam Luan dari segala arah. Pilar cahaya juga jatuh dari langit dan kembali mengenai tubuh Luan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Luan. Rasa sakit yang melebihi batas muncul kembali. Berderak. Gigi Luan mengeluarkan suara seolah-olah akan patah. Namun, kali ini, dia menahannya dan tidak mengeluarkan suara. Jika dia dipukuli sampai dia menjerit kesakitan, maka dia tidak akan mengalami kemajuan. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan menyadari kekuatan bintang. 2535 Tiga hari kemudian, Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya terbang mengelilingi delapan benua kuno. Saat ini, jumlah Megalosaurus yang memasuki benua tersebut telah melebihi tiga perempat dari total populasi. Kurang dari seperempatnya masih berada di laut. Kebanyakan dari mereka adalah Megalosaurus yang tidak mau memasuki benua atau masih lemah. Megalosaurus yang kuat semuanya telah memasuki delapan benua kuno. Di antara mereka, semua delapan klan atas telah memasuki benua itu, termasuk para leluhur dan anggotanya. Begitu banyak Megalosaurus yang terbang mengelilingi delapan benua kuno tanpa batasan apapun. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menemukan Luan. Dua bulan lalu, mereka mendengar suara gemuruh naga dengan jelas. Mereka tidak mungkin salah dengar. Terakhir kali mereka mendengar naga mengaum, tulang naga muncul. Mereka mengira auman naga kali ini akan disertai dengan tulang naga. Apalagi auman naga kali ini lebih keras dari sebelumnya. Mungkin saja lebih dari satu tulang naga muncul pada saat yang bersamaan. Setiap Megalosaurus dapat mendengar auman naga yang mengguncang seluruh dunia. Mereka juga bisa mengidentifikasi dari mana suara gemuruh itu berasal. Meskipun mereka tidak tahu seberapa jauh auman itu, selama semua Megalosaurus di benua itu bergerak menuju arah auman tersebut, mereka akan berkumpul di tempat di mana auman naga itu muncul. Faktanya, delapan klan atas telah melakukan hal yang sama. Mereka begitu putus asas sehingga tidak peduli dengan biayanya. Mereka telah berusaha sekuat tenaga dan menghabiskan waktu lama untuk menemukan sumber suara gemuruh tersebut. Itu benar. Itu adalah pusat dari danau besar. Di tengah danau terdapat lubang dalam yang lebarnya lebih dari 10 ribu meter. Air danau mengalir dari segala arah, memenuhi lubang tersebut. Naga raksasa ini dengan mudahnya memutus semua air di danau dan mengosongkan danau. Namun, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan harta karun sama sekali, bahkan jika mereka menggali dasar danau lagi. Rupanya, telah terjadi pertempuran di sini, dan tulang naga telah diambil. Ada pun siapa yang bisa mengambilnya. Dari situasi saat ini, sepertinya para naga tidak melakukannya. Selain delapan klan atas, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Lu'uan. Semua ras delapan atas segera memikirkan kemungkinan ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Orang yang memiliki tulang naga kemungkinan besar bisa merasakan tulang naga lainnya dan menggalinya. Kalau tidak, mengapa tulang raja naga tidak muncul selama puluhan ribu tahun? Mengapa dua tulang naga tiba-tiba muncul dalam waktu sesingkat itu? Dengan cara ini, Lu'uan akan memiliki setidaknya dua tulang naga yang membuat para naga semakin gila. Mereka ingin menemukan Lu'uan. Salah satu dari delapan ras teratas, Azure Dragon. Sebelum delapan era kuno, empat naga langit masing-masing memimpin perlombaan. Azure Dragon penentang surga memimpin Azure Dragon. Namun, naga Cian saat ini tidak lagi sama dengan naga Cian di masa lalu. Faktanya, Cian Dragon di masa lalu sudah terpecah menjadi dua ras, yaitu Cian Dragon dan Heaven Devying Rache. Kedua ras terus-menerus bertarung satu sama lain, berusaha menelan satu sama lain. Banyak Megalosaurus yang mati. Seperti tujuh ras lainnya, Azure Dragon juga terus mencari keberadaan tulang naga tersebut, namun tidak berhasil. Namun, kenyataan membuktikan bahwa terkadang, segala sesuatunya lebih aneh dari yang dibayangkan. Semua naga dengan cemas mencari tulang naga, dan mereka juga khawatir ras lain akan menemukannya. Azure Dragon juga sama, tekanannya jauh melebihi harapan untuk mendapatkan tulang naga. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka memiliki informasi paling sedikit dan memiliki peluang paling kecil. Namun, tiba-tiba, di pegunungan yang luas, ini adalah markas naga Azure di benua itu. Saat Azure Dragon sedang beristirahat, seorang anggota klan tiba-tiba datang untuk melaporkan sesuatu. Raja, kata Megalosaurus buru-buru. Jelas sekali dia sedikit cemas. Itu benar, para pemimpin dari delapan ras teratas suka dipanggil sebagai raja oleh anggota klan mereka. Bahkan Megalosaurus dari ras lain akan menyebut naga Azure sebagai Raja Naga Azure. Raja Naga Azure mengangkat kepalanya yang besar dan menatap anggota klan di depannya. Dia berkata dengan lelah, apa yang terjadi? Raja, seorang manusia mendatangi kita dan berkata bahwa dia dapat memberi kita informasi tentang luan. Kata Megalosaurus buru-buru. Mendengar ini, tubuh Raja Naga Azure bergetar hebat. Dalam sekejap, semua rasa lelahnya hilang dan dia menjadi sangat terjaga. Meskipun naga juga membenci manusia, sebagai perbandingan, pentingnya tulang kaisar naga tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada kebencian ini. Jika dia benar-benar bisa menemukan tulang kaisar naga, dia bahkan tidak keberatan memuja manusia ini. Di mana dia? Raja Naga Azure segera berdiri dan bertanya dengan cepat, siapa itu? Di mana dia? Dia sangat jauh dari sini. Dia manusia level 8 dan dia diawasi oleh kita. Megalosaurus buru-buru menjawab, apakah kamu membutuhkan aku untuk membawanya ke sini? Bawa dia ke sini segera. Raja Naga Azure segera berkata, ya, Megalosaurus buru-buru pergi dan menghilang dari pegunungan melalui portal teleportasi. Dengan sangat cepat, dalam waktu kurang dari 10 nafas, Megalosaurus kembali lagi. Azure dragon tidak takut mengungkap lokasi markas mereka. Belum lagi sulit untuk menentukan lokasi pastinya melalui portal teleportasi, bahkan jika manusia tahu di mana mereka berada, Azure dragon tidak akan takut. Sebaliknya, mereka akan sangat senang jika manusia dikirim ke depan pintu rumah mereka. Setelah Megalosaurus terbang keluar dari portal teleportasi, memang ada sedikit sekali manusia yang mengikuti di belakangnya. Setelah manusia ini muncul, auranya langsung dirasakan oleh seluruh Megalosaurus yang tinggal di pegunungan. Di antara mereka, ada banyak Megalosaurus level 8. Yang lebih menakutkan adalah ada banyak Megalosaurus level 9. Megalosaurus ini terbang ke langit dan menatap manusia yang sedang terbang. Mata naga besar mereka dipenuhi permusuhan. Di bawah niat membunuh yang mengerikan, manusia ini sangat ketakutan hingga wajahnya sepucat kertas. Dia berkeringat banyak dan sangat cepat, seluruh tubuhnya basah kuyuk. Bahkan saat dia terbang, kakinya lemah. Untungnya, portal teleportasi ini tidak jauh dari tempat Raja Naga Azure berada. Kalau tidak, terbang sejauh ini saja akan membuat manusia ini takut sampai mati. Namun, ketika dia tiba di depan Raja Naga Azure, manusia ini berdiri di langit dan menatap Megalosaurus menakutkan yang panjangnya lebih dari 40 ribu kaki. Dia bahkan lebih takut lagi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan bahkan celananya hampir basah. Dia belum pernah melihat Megalosaurus sebesar ini. Kepala Megalosaurus begitu tinggi hingga seolah mencapai awan. Kumis naga hanya terlihat berkibar di awan. Megalosaurus hijau memiliki aura yang memandang rendah dunia. Manusia ini merasa di mata Megalosaurus ini dirinya sekecil semut. Jika pihak lain ingin mengambil nyawanya, itu pasti jauh lebih mudah daripada bersin. Manusia ini jelas tidak berani memandang Megalosaurus di depannya dan sekitarnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain melihatnya. Jika tidak, itu akan menjadi terlalu kasar. Azure Dragon King juga menilai manusia ini, terutama mencoba merasakan apakah ada trik atau skema tersembunyi di tubuh manusia ini. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada masalah, Raja Naga Azure kemudian melihat ke arah manusia ini. Raja Naga Azure membungkuh, dan kepala naga besar itu turun dari langit dan mendekati manusia ini. Di mata manusia ini, pemandangan ini seperti gunung yang menekannya, atau bahkan langit yang runtuh. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan mundur beberapa meter ke belakang. Namun, dia tidak berani mundur lebih jauh. Segera, kepala naga Megalosaurus berhenti. Jaraknya hanya beberapa ratus kaki dari manusia. Nafas naga yang menakutkan itu menghantam manusia ini seolah-olah bisa meledakkannya. Seluruh tubuh manusia ini gemetar. Dia memandang Raja Naga Azure dan mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan senyuman yang lebih tragis daripada menangis. Kamu tahu di mana Luan berada? Raja Naga Azure berbicara. Suaranya menyebar ke seluruh pegunungan dan bahkan hingga ke tubuh manusia ini. Di bawah aura yang begitu menakutkan, secara langsung menghancurkan seluruh keberanian dan keyakinan manusia ini. Dia tidak berani berbohong sama sekali. Aku tidak tahu, manusia ini membuka mulutnya, tetapi giginya bergemeletuk tak henti-hentinya. Hem, Raja Naga Azure segera mengerutkan kening dan mengeluarkan suara interogatif. Ini langsung membuat manusia ini takut sampai mati. Tapi, 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 aku tahu cara menemukannya. Manusia ini dengan cepat berkata, saya punya cara untuk menemukannya. Mendengar ini, alis Raja Naga Azure sedikit mengendur. Dia bertanya, bagaimana kamu menemukannya? Saya memiliki hubungan yang baik dengan sekte ini. Wajah manusia ini pucat. Dia dengan cepat berkata, masalah klan Raja Buaya dilakukan oleh sekte. Selama informasi semacam ini bocor, sekte tersebut kemungkinan akan bereaksi. Saya dapat membantu Anda mengetahui apakah mereka akan mengambil tindakan dan apakah luan akan terlibat. Selama luan terlibat, saya akan mengetahui lokasi spesifiknya. Mendengar kata-kata manusia ini, Raja Naga Azure sedikit mengangguk. Alisnya benar-benar rileks. Kata-kata ini membuatnya sangat puas. Namun, secara alami ia tahu betapa berbahayanya manusia ini. Tidak mungkin dia memberikan informasi secara gratis. Ia bertanya, mengapa kamu memberitahuku hal ini? Apa yang kamu inginkan? Siapa kamu? Aku, aku, aku dipanggil Dusu. Manusia dalam kasaya ini mengangkat kepalanya dan menatap Raja Naga Azure. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, saya juga ingin luan mati. 2536 Puncak tertinggi kedua dari delapan benua kuno, Puncak Merangkul Langit. Saat itu tengah hari, dan matahari menggantung tinggi di langit. Seluruh benua bermandikan cahaya, kecuali tempat ini, yang berada dalam kegelapan total untuk waktu yang lama. 15 menit kemudian, Puncak Merangkul Langit, yang selalu berada dalam kegelapan, tiba-tiba menjadi terang. Sinar matahari menyinari, menutupi seluruh puncak merangkul langit, membuat istana yang indah menjadi jernih. Di tengah istana, sesosok tubuh tergeletak di tanah licin. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Master Alian Silonemun muncul di istana, berdiri di samping tubuh di tanah. Tentu saja, sosok ini bukan orang lain. Itu adalah luan. Melihat luan, mata indah Master Alian Silonemun di balik topi berjilbab telah berubah. Mereka benar-benar berbeda dari tiga hari lalu. Tiga hari telah berlalu, dan penghentian sementara formasi hanya yang ketiga kalinya dalam tiga hari. Pertama kali adalah dua jam setelah luan memasuki istana. Kali kedua adalah satu hari setelah luan memasuki istana. Kedua kalinya, ketika Master Alian Silonemun menemukan luan, luan sedang berlutut di tanah. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Tekanan dan kerusakan pada tubuhnya terlalu besar, tapi luan beristirahat kurang dari setengah jam sebelum memulai lagi. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada niat membunuh yang kuat. Itu bukanlah niat membunuh, tapi tekat untuk melawan rasa sakit dan mengejar kekuasaan. Dia memiliki ambisi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Luan berkata bahwa dia akan menghentikan susunannya setelah dua hari. Master Alian Silonemun tidak akan menolak luan. Dia akan melakukan apa yang dikatakan luan. Dia berpikir bahwa luan tidak akan mampu menanggung dua hari penyiksaan dan akan memohon belas kasihan pada hari kedua. Namun, luan tidak melakukan itu. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia bertahan sampai akhir. Dia bahkan tetap sadar dan tidak pingsan. Melihat luan, mata dingin dan indah Master Alian Silonemun dipenuhi dengan kekaguman dan bahkan rasa hormat. Dia tahu dengan jelas rasa sakit seperti apa yang harus ditanggung oleh orang luar setelah memasuki istana. Penampilan luan begitu kuat dan luar biasa bahkan buku pun tidak mencatatnya. Tiga hari telah berlalu, dan jumlah energi yang menembus tubuh luan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Khususnya bagi seseorang dengan kekuatan luan, itu sangat menakutkan. Belum lagi tiga hari, selama tekanan dan siksaan sesaat dilepaskan pada luan dalam sekejap, luan pasti akan mati. Dia tidak tahu seberapa besar rasa sakit dan siksaan yang bisa dialami pemuda ini dalam tiga hari terakhir. Jika dia tidak dapat menemukan arah yang benar setelah tiga hari, atau bahkan tidak memperoleh apapun, maka dia tidak akan menderita apapun dan tidak menderita apapun. Terlebih lagi, jika memang demikian, maka peluang dia untuk terus berkultifasi akan sangat kecil. Apakah bakat seseorang berhubungan dengan kemampuannya memahami kekuatan bintang? Memang benar, itu ada hubungannya. Namun, jika hanya mereka yang bisa memahami kekuatan bintang yang bisa disebut orang bertalenta, maka tidak akan banyak orang bertalenta di dunia ini. Tidak semua orang bisa memahami kekuatan bintang. Setidaknya di antara mereka yang masih hidup, ada kurang dari lima orang yang bisa melakukannya, kecuali aliansi Master Lonemun sendiri. Mungkinkah pemuda di depannya benar-benar masuk ke dalam jajaran tangan ini? Kali ini, Luan terbaring di tanah sekitar setengah jam sebelum dia bisa bergerak. Dia perlahan menggunakan lengan dan kepalanya untuk menopang tubuhnya, membiarkan dirinya berlutut di tanah. Setelah berlutut seperti ini selama sepuluh napas penuh, dia perlahan berdiri. Ekspresi aliansi Master Lonemun menjadi semakin serius saat dia melihat Luan berdiri dengan matanya sendiri. Jelas ada sedikit keraguan di matanya. Setelah tiga hari penyiksaan, meskipun Luan memiliki banyak energi yang kuat di tubuhnya, tidak peduli betapa luar biasa tubuhnya, dia seharusnya sudah menghabiskan seluruh energinya sejak lama dan tidak dapat berdiri. Dia setidaknya harus istirahat lebih dari setengah hari agar bisa pulih. Namun, melihat Luan berdiri lagi dengan matanya sendiri, aliansi Master Lonemun sangat terkejut karena dia masih memiliki sisa energi. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan pasti akan runtuh. Bagaimana Luan masih bisa bertahan? Keringat di wajah Luan sudah lama mengering. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Dia memandang Alliance Master Lonemun dan berkata dengan lembut dengan suara lemah, Alliance Master Lonemun, tolong izinkan saya tinggal lebih lama kali ini. Saya akan berhenti setelah tujuh hari. Tujuh hari. Hati Alliance Master Lonemun bergetar, Liu Mei Ming sedikit mengernyit, apakah anak ini gila? Jika mereka benar-benar mengunci Luan di sini selama tujuh hari tanpa membiarkannya beristirahat, Alliance Master Lonemun merasa bahwa anak ini pasti tidak akan bisa bertahan, atau bahkan mati tanpa keraguan. Anak ini terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri, atau bahkan sombong. Tidak peduli apa alasannya, bahkan jika dia bisa bertahan selama tiga hari, tujuh hari sangatlah mustahil. Apakah kamu bercanda? Alliance Master Lonemun bertanya dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mengajukan pertanyaan, dan juga pertama kalinya dia mencampuri keputusan Luan. Tidak. Luan memandang Alliance Master Lonemun dan berkata dengan lemah namun tulus, Aku masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Melihat Luan, Alliance Master Lonemun tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung meninggalkan istana, menatap Luan yang nyaris tidak berdiri di tengah-tengah istana, seolah dia bisa pingsan kapan saja. Tidak peduli apa yang dikatakan anak ini, dia merasa pemuda ini terlalu sombong. Itu bukan hanya masalah tujuh hari, tapi juga alasan kenapa dia memulai lagi tanpa istirahat. Sekarang dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, selain tiga hari sebelumnya, itu pada dasarnya setara dengan menanggung sepuluh hari penderitaan di istana. Apakah anak ini benar-benar mengira dia adalah dewa? Tapi ini adalah keputusannya sendiri, dia tidak akan ikut campur. Dia segera mengangkat tangannya untuk mengaktifkan kembali susunannya, seketika langit berubah menjadi hitam pekat, hanya susunan setengah bola setinggi 10 ribu kaki yang memiliki sinar cahaya yang sangat menyilaukan, semuanya menyapu ke arah tengah istana, menembus tubuh Luan. Pilar cahaya dari atas sekali lagi menyelimuti seluruh tubuh Luan, tubuh Luan yang bergoyang hampir tidak bisa berdiri tegak, tapi dia masih berjuang untuk berdiri diam, tekanan mengerikan di tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak. Langit dan bumi gelap, aliansi Master Lonemun yang berada di dasar Sky Embracing Peak tidak pergi, namun masih berdiri di sana. Dalam kegelapan, ekspresinya terlihat agak suram. Meskipun dia tidak menghentikan keputusan Luan, jika Luan meninggal, itu akan berdampak fatal pada rencananya untuk menyempurnakan sebelah spil air ilahi. Setelah tujuh hari, hanya ada dua hasil bagi Luan di dalam, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Namun dalam pandangan aliansi Master Lonemun, kemungkinan yang terakhir jauh lebih besar dibandingkan yang pertama. Jika Itu hanya sebuah seandainya, jika Luan masih hidup setelah tujuh hari, maka tidak masalah apakah dia dapat memahami kekuatan bintang-bintang, karena kualitas fisiknya telah melampaui tingkat alam semesta luas yang menghancurkan bumi, bahkan mengejutkan. Tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengambil napas ringan, aliansi Master Lonemun tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Tujuh hari bukanlah waktu yang lama baginya, setelah tujuh hari, semuanya akan menjadi jelas secara alami. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Delapan benua kuno, persatuan APS. Luan telah pergi selama lima hari, dan dalam lima hari ini, sekte tersebut bertindak seperti sebelumnya, mengirimkan guru surgawi tingkat delapan untuk membunuh binatang aneh setiap hari. Sudah lebih dari sepuluh hari sejak pemusnahan klan Raja Buaya. Selama waktu ini, sekte tersebut sangat rendah hati dan tidak berencana untuk bergerak lagi. Bukan hanya karena tidak ada informasi tentang binatang aneh lainnya, tetapi juga karena mereka baru saja menyelesaikan misi dan harus bersembunyi untuk sementara waktu. Sekarang, pasukan binatang aneh harus sangat waspada, dan jika bergerak lagi berarti mendekati kematian. Karena sekte tersebut tidak bertindak, persatuan APS secara alami sangat tenang. Apa yang paling sering dilakukan oleh Ice Fire Union adalah mengorganisir sekte Kota Ungu. Sebagai sekte yang menurun, sekte Kota Ungu hanya memiliki lima puluh orang yang tersisa, namun ada empat belas guru surgawi tingkat delapan di antara lima puluh orang ini, yang juga merupakan kekuatan besar bagi persatuan APS. Tapi Liu Yi tidak membiarkan mereka langsung masuk ke Ice Fire Union, tapi menjadikan mereka mitra dari Ice Fire Union. Ini bukan rasa hormat Liu Yi terhadap mereka, tapi Liu Yi masih tidak mempercayai kelompok orang ini. Bahkan si cantik yang tidak akan mempertanyakan keputusan Liu Yi, bahkan sepatah katapun. Bagi ketujuh wanita tersebut, kepercayaan dan perasaan antar klan Lu adalah yang pertama dan harus dilakukan. Kalau tidak, jika ada masalah di dalam klan, seluruh serikat APS pasti akan menderita. Setelah beristirahat selama beberapa hari, luka orang-orang sekte kota ungu hampir sembuh. Liu Yi tidak bisa membiarkan mereka melakukan hal seperti sebelumnya. Jadi hari ini, Liu Yi telah mengirim mereka untuk melakukan misi membunuh binatang aneh. Siang hari, Liu Yi sedang membaca buku dan bersiap untuk berkultivasi pada sore hari ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Pintunya tidak tertutup. Liu Yi mendongak dan melihat Su Yunyan berdiri di depan pintu. Apa masalahnya? Liu Yi bertanya. Melapor ke Union Master. Su Yunyan berkata dengan sedikit keraguan, persatuan sekte mengundang para pemimpin dari berbagai klan untuk mengadakan pertemuan, tetapi mereka tidak mengatakan tentang apa pertemuan itu. Liu Yi terkejut dan meletakkan buku itu di tangannya. Mungkinkah terjadi sesuatu lagi? 2.537 8 Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Sekte 30 Sekte, ditambah Ice Fire Union, total 31 orang tiba. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Liu Yi datang lebih awal dari biasanya untuk menanyakan sekutunya. Namun, keempat sekutunya juga bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kali ini pertemuannya terburu-buru dan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang terjadi. Awalnya, mereka mengira ada sesuatu yang terjadi pada Ice Fire Union atau mereka telah memberikan beberapa informasi. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi sekarang. Segera, semua orang telah tiba dan duduk. Master Sekte Bumi, Huang Ding, sedang berbicara dengan sekutunya. Dia tampak bingung. Jelas sekali, dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Huang Ding tidak berbicara terlalu lama dengan sekutunya. Dia berbalik untuk melihat ke arah lain. Dia sedang melihat tidak lain adalah Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Moche. Saudaramu, Huang Ding yang pertama berbicara. Segera, seluruh tempat menjadi sunyi. Dia berkata kepada Moche, Mengapa kamu memanggil semua orang ke sini? Itu benar. Orang yang mengadakan pertemuan ini tidak lain adalah Moche. Wajah Moche serius. Dia berhenti berbicara dengan sekutunya dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia berkata kepada semua orang dengan serius, Baru-baru ini, kami mendapat beberapa informasi secara tidak sengaja. Kami menemukan tempat berkumpulnya dua klan kelas satu. Tempat berkumpulnya dua klan kelas satu. Hati semua orang menegang. Informasi ini sungguh berharga. Klan kelas satu tidak sekuat klan teratas di Samudera Selatan Ekstrim. Namun, mereka masih memiliki lebih dari satu binatang mistik peringkat sembilan. Bukan karena Master Surgawi tingkat sembilan tidak pernah bekerja sama untuk membunuh binatang mistik tingkat sembilan atau klan yang lemah. Tidak mengherankan jika dua klan kelas satu hidup bersama. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri mereka sendiri di dunia manusia. Faktanya, ini adalah sesuatu yang selalu didorong oleh aliansi binatang mistik. Orang-orang kami menangkap beberapa binatang mistik dari dua klan ini dan mendapat banyak informasi. Moche melanjutkan, hanya ada dua klan di sana. Tidak ada klan binatang mistik lainnya. Ada total delapan binatang mistik peringkat sembilan. Itu bukan angka yang kecil. Delapan. Semua orang sedikit mengernyit. Bahkan Huang Ding pun sama. Namun, sejak pertarungan dengan klan Raja Buaya, wawasan semua orang menjadi jauh lebih tinggi. Belum lagi jumlah binatang ajaib peringkat sembilan dari dua klan kelas satu ini tidak sebanyak klan Raja Buaya. Bahkan kekuatan tempur individu mereka jelas jauh lebih buruk daripada klan Raja Buaya. Jika hanya ada delapan binatang ajaib tingkat sembilan, tidak perlu banyak orang pergi. Bahkan guru surgawi tingkat sembilan dari setiap sekte pun banyak, belum lagi perlunya Master Sekte dan Master Sekte untuk mengambil tindakan secara pribadi. Namun, baru sepuluh hari berlalu sejak pertarungan dengan klan Raja Buaya. Meski waktunya tidak singkat, namun pastinya juga tidak lama. Akankah biskoalition army melonggarkan kewaspadaan mereka begitu cepat? Menurut akal sehat, ras kelas satu seharusnya memiliki hubungan langsung dengan pasukan sekutu binatang menakjubkan. Lagipula, pasukan sekutu binatang menakjubkan bukan hanya ras papan atas di wilayah laut paling selatan. Balapan kelas satu pasti memenuhi syarat untuk berpartisipasi secara langsung. Pemusnahan klan Raja Buaya pasti menimbulkan dampak yang besar. Bukankah terlalu terburu-buru untuk mengambil tindakan sekarang? Semua orang saling memandang dengan cemas. Tidak hanya semua orang, bahkan Moche sendiri pun merasa khawatir. Oleh karena itu, nada suaranya jelas tidak bermaksud membujuk semua orang untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati dan membiarkan semua orang mengambil keputusan. Dua klan kelas satu pasti tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi sekte dalam hal kekuatan mentah. Jika mereka ingin memusnahkan klan, itu pasti mungkin. Pertanyaannya adalah apakah akan ada masalah, atau apakah itu jebakan. Setelah suara Moche turun, semua orang secara bertahap mulai berdiskusi. Ini bukanlah masalah sepele. Selama itu melibatkan guru surgawi tingkat sembilan, itu bukanlah masalah sepele. Belum lagi, ini melibatkan guru surgawi tingkat sembilan dari setiap sekte. Hanya ada begitu banyak guru surgawi tingkat sembilan. Kematian atau cedera apapun akan menjadi sumber daya yang tidak tergantikan. Mereka harus sangat berhati-hati. Segera, diskusi semua orang menjadi semakin nyaring. Jelas sekali, mereka semua mempunyai pendapat berbeda. Beberapa orang menganggap operasi ini sangat berisiko. Bagaimanapun, operasi sebelumnya tidak terduga dan klan Raja Buaya menjadi lengah. Namun, klan teratas dan klan kelas satu pasti sudah menerima berita tersebut dan mengambil tindakan pencegahan. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah, bahkan jika mereka adalah klan kelas satu. Namun, beberapa orang berpikir bahwa mereka harus mengambil tindakan. Jika dua klan kelas satu tidak berani mengambil tindakan, kapan dan lawan seperti apa yang akan mengambil tindakan. Setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka harus menunggu lama. Jika mereka ingin sepenuhnya membasmi semua klan binatang aneh di benua itu dan menang, berapa lama perang ini akan berlangsung. Dua sudut pandang yang berbeda itu saling bertabrakan dan berusaha membujuk satu sama lain. Namun nyatanya, suara pihak pro perang lebih nyaring dan tegas, sedangkan pihak konservatif tidak banyak mendapat perlawanan. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa selama tidak ada kecelakaan, mereka akan menang. Mereka hanya bertaruh apakah akan terjadi kesalahan. Setelah beberapa saat berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara menutupi suara diskusi. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Liu Yi memandang Moche dan bertanya, Sekte Master Mo, bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Semua orang kaget saat mendengar ini. Menanyakan sumber informasi bukanlah hal yang baik karena ini adalah masalah yang sangat rahasia bagi sebuah sekte. Namun, masalah seperti ini tetap bergantung pada sikap Moche. Jika Moche tidak marah, yang lain tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Moche tidak menyembunyikannya dan berkata dengan murah hati, Sejujurnya, kami tidak mendapatkan informasi ini terlebih dahulu. Kami mendengarnya dari orang lain. Begitu ini dikatakan, semua orang terkejut dan memandang Moche dengan heran. Mendengarnya dari orang lain. Siapa lagi selain seseorang dari sekte tersebut? Melihat tatapan heran semua orang, Moche secara alami menjelaskannya dengan jelas. Dia berkata dengan keras, Sekte pemakan surgaku memiliki banyak wilayah sumber daya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Salah satu wilayah sumber daya berada di bawah tanah dan belum ditemukan oleh binatang aneh sampai sekarang. Kami akan secara teratur mengirimkan para tetua untuk mengumpulkan materi dan membawanya kembali. Baru kemarin, ketika kami kembali untuk mengumpulkan materi, seseorang yang melarikan diri dari bawah tanah kebetulan lewat. Orang tuaku menghentikannya. Pihak lain tidak lemah dan merupakan guru surgawi tingkat delapan. Dialah yang memberikan informasi ini. Seorang guru surgawi tingkat delapan. Kebetulan lewat. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Semua orang yang hadir cerdas. Bukankah ini terlalu kebetulan? Di mana orang itu? Huang Ding langsung bertanya, di mana dia? Dia pergi setelah memberikan informasi. Tetuaku mengundangnya, tapi dia tidak mengikuti kita kembali ke sekte, kata Moche. Mendengar jawaban ini, semua orang semakin mengernyitkan dahi. Jika apa yang dikatakan Moche benar, maka masalah ini menjadi lebih aneh lagi. Memang benar bahwa guru surgawi tingkat delapan dapat terus hidup jika dia tidak bergabung dengan sekte tersebut dan bertindak sendiri. Namun, sekte tersebut harus keluar secara teratur untuk menjalankan misi, yang sangat berisiko. Di saat yang sama, jika tempat persembunyiannya diketahui, dia pasti akan mati. Belum lagi binatang aneh level sembilan, bahkan binatang aneh level delapan pun mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang guru surgawi level delapan menemukan tempat berkumpulnya dua ras kelas satu dan mampu melarikan diri. Dia kebetulan melewati wilayah sumber daya sekte pemakan surga dan memberi tahu mereka tentang hal itu. Dia memilih untuk pergi, kata Huang Ding dengan suara yang dalam, hanya dengan melihatnya, salah satu dari hal ini bisa terjadi. Namun, agak terlalu aneh jika begitu banyak hal terjadi pada satu orang pada waktu yang bersamaan. Informasi ini tadinya sangat mengkhawatirkan, namun kini membuat semua orang semakin khawatir. Semua orang mulai berdiskusi lagi, tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka berdiskusi, hauk dan konservatif tidak dapat sepenuhnya meyakinkan satu sama lain. Pada akhirnya, hanya ada satu cara untuk mengatasi masalah ini. Metode lama yang sama, angkat tanganmu untuk memilih. Setelah sekian lama, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mereka yang menyetujui operasi ini, angkat tangan. Kali ini, jumlah orangnya tidak sebanyak terakhir kali. Jika lebih dari separuh dari Anda mengangkat tangan, itu akan dianggap lulus. Apakah ada yang keberatan? Semua orang saling memandang. Tidak ada yang berbicara, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Karena tidak ada keberatan, mari kita mulai, kata Huang Ding. Begitu suara Huang Ding turun, seseorang mengangkat tangannya. Ada lebih dari satu orang. Jelas sekali, setelah pertempuran dengan klan Raja Buaya, beberapa sekte yang lebih lemah telah mendapatkan kepercayaan diri. Untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan status dalam aliansi sekte, mereka tidak ragu untuk mengangkat tangan. Kecepatan mengangkat tangan sangat cepat. Segera, lebih dari 10 orang mengangkat tangan. Sesuai aturan, setidaknya 16 orang harus mengangkat tangan untuk bisa lewat. Setelah berhenti sejenak, orang lain tiba-tiba mengangkat tangannya. Itu tidak lain adalah Master Sekte Guangyu, Su Keming. 2538 Fakta bahwa Su Keming mengambil inisiatif untuk mengangkat tangannya sungguh mengejutkan. Semua orang memandang Su Keming, termasuk Liu Yi. Mata indah Liu Yi dipenuhi dengan pikiran. Dia tidak menunjukkan terlalu banyak emosi dan tidak mau mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Namun, bahkan jika Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, orang lain akan mengatakan apa-apa. Wang Yang Cheng suka berkelahi, tetapi setelah berdiskusi dengan sekutunya, dia tidak mengangkat tangannya. Master Sekte Bumi Huang Ding juga tidak mengangkat tangannya, tetapi seseorang di kam mengangkat tangannya. Master Sekte Pemakan Surga Moche juga tidak mengangkat tangannya, tetapi seseorang di kam juga mengangkat tangannya. Moche memandang Su Keming dan berkata langsung, Sekte Master Su, sungguh mengejutkan bahwa Anda mengangkat tangan. Saya ingin tahu apa yang sedang dipikirkan Master Sekte Su. Semua orang bingung. Orang seperti Su Keming seharusnya sangat ingin melihat orang lain memusnahkan sektenya, tapi dia malah mengangkat tangannya. Ini jelas tidak normal. Namun setelah diinterogasi Moche di depan umum, wajah Su Keming berubah muram. Dia memandang Moche dan bertanya langsung, Betapa mengejutkannya aku mengangkat tangan. Mengapa Master Sekte Mo tidak bertanya kepada orang lain mengapa mereka mengangkat tangan? Mengapa kamu bertanya padaku? Semua orang kaget mendengarnya, bahkan ada yang menarik nafas dalam-dalam. Su Keming ini sangat kuat hari ini dan tidak memberikan wajah apapun kepada Moche. Namun, Su Keming belum selesai. Dia melihat sekeliling dan berkata, Jika ada yang tidak mempercayai saya, maka saya tidak akan mengangkat tangan saya di masa depan. Jangan biarkan Sekte Guangyu saya berpartisipasi dalam operasi ini. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, Anda akan menyalahkan itu di Sekte Guangyuku. Tidak hanya usahanya yang sia-sia, tapi kami juga akan dimarahi. Kami tidak mampu membelinya. Semua orang sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meski kata-kata Su Keming kasar, itu benar. Siapapun akan kehilangan kesabaran jika terus memegangi seseorang dan menolak melepaskannya. Karena mereka semua tergabung dalam Sekte, semua orang mencurigai Su Keming atas operasi klan Raja Buaya terakhir kali. Namun tidak ada bukti yang membuktikannya, sehingga mereka tidak bisa mempertanyakan Su Keming karena tidak ada bukti. Setelah Su Keming mengangkat tangannya, Master Sekte Cusancuan dari Kam yang sama juga mengangkat tangannya. Ketika dua sekte lainnya melihat ini, mereka tidak menyangka Su Keming akan begitu berani kali ini. Mereka memikirkannya dan mengangkat tangan. Dengan tambahan empat sekte, sudah ada empat belas sekte yang angkat tangan. Jika dua sekte lagi angkat tangan, resolusi akan disahkan. Huang Ding dan Moche saling berpandangan. Jelas sekali keduanya ragu-ragu. Kali ini, giliran Su Keming yang menyapukan tatapan dinginnya ke arah kerumunan. Tatapannya menyapu wajah kedua orang itu sebelum akhirnya berhenti pada satu orang. Itu tidak lain adalah Liu Yi. Liu Yi, yang sedang duduk di kursi, secara alami memperhatikan tatapan Su Keming. Dia menoleh dan menatap Su Keming, tidak menghindari tatapannya sama sekali. Saya tidak menyangka aliansi Master Liu tidak akan mengangkat tangannya. Su Keming mencibir, apakah ada sesuatu yang kamu khawatirkan? Jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aliansi Master Liu sangat pintar sehingga saya mungkin berubah pikiran. Mendengar kata-kata Su Keming, semua orang memandang Liu Yi. Memang benar, sampai saat ini, Liu Yi belum mengangkat tangannya, dan dia tidak menutup matanya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia melihat semuanya dengan mata terbuka. Saya benar-benar tidak ingin mengangkat tangan. Liu Yi memalingkan muka dari Su Keming dan berkata kepada orang banyak, karena Luan dan Yao sedang mengasingkan diri, aliansi APS tidak dapat memberikan banyak bantuan. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar. Pengasingan. Bagaimana bisa begitu cepat? Tanpa ragu, semua sekte sangat memperhatikan kekuatan Luan. Bagaimanapun, Luan adalah alasan mengapa semua sekte masih bekerja sama untuk melawan binatang eksotis itu. Dia dianggap sebagai harapan terakhir mereka, jadi semua sekte secara akurat menghitung waktu yang dibutuhkan Luan untuk memasuki tahap akhir level 8. Hingga saat ini, masih ada 8 hari hingga 4 bulan. Bisakah dia beralih dari tahap akhir level 8 ke puncak level 8 hanya dalam 4 bulan? Kecepatan ini sangat menakutkan. Hanya langkah ini saja yang tidak dapat dilewati oleh banyak guru surgawi tingkat 8 seumur hidup mereka. Melihat tatapan kaget semua orang, Liu Yi secara alami tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia berkata, semuanya, kalian terlalu banyak berpikir. Luan dan Yao tidak menerobos. Mereka hanya berkultivasi dalam pengasingan. Namun pengasingan ini tetap sangat penting, sehingga tidak mungkin mereka berhenti. Jika tidak, kekuatan mereka akan sangat terpengaruh. Saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin mereka berdua menghadapi situasi seperti itu, jadi saya angkat tangan. Kalaupun operasi ini dilakukan, keduanya tidak akan pergi. Mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang sedikit mengangguk. Memang benar, mereka tidak bisa menunda budidaya keduanya. Dalam pertarungan antara guru surgawi tingkat 9, guru surgawi tingkat 8 hanya akan menjadi yang terbaik. Mereka tidak akan mampu memberikan dampak nyata. Tidak masalah apakah mereka pergi atau tidak. Kalau begitu, jangan ganggu budidaya mereka, kata Moche. Namun, kami semua sangat prihatin dengan situasi kultifasi Luan. Jika ketua aliansi Liu merasa nyaman, saya berharap ketua aliansi Liu dapat memberitahu kami lebih banyak tentang hal itu setelah dia berhasil menerobos. Oke, Liu Yi tidak menolak dan mengangguk. Setelah berbicara, Liu Yi bersandar di kursinya dan meletakkan tangannya di kedua sisi kursi. Di saat yang sama, dia menoleh sedikit dan menatap Su Kuming lagi. Tatapan ini jelas dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, seolah dia sedang mengejek Su Kuming. Su Kuming terus memperhatikan Liu Yi. Keduanya saling memandang dan menerima ejekan Liu Yi. Alisnya semakin berkerut, dan amarah di dadanya semakin membara. Setelah melirik Su Kuming, Liu Yi mengalihkan pandangannya, seolah dia menganggapnya kotor. Itu benar, dia mengatakan itu dengan sengaja. Luan memang sedang berkultifasi, tapi Yao Yao tidak. Alasan mengapa dia mengatakan itu sangat sederhana, yaitu untuk mencegah siapapun dari klan menjalankan misi. Intuisi dan penilaian rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Ini adalah prinsip yang selalu diyakini Liu Yi. Tidak peduli apa situasinya, dia tidak boleh memberi musuhnya peluang apapun. Oleh karena itu, ketika Su Kuming mengangkat tangannya, dia bertekad untuk tidak mengangkat tangannya. Liu Yi menoleh untuk melihat keempat sekutunya, dan menggelengkan kepalanya di depan semua orang. Sangat jelas terlihat bahwa dia menyuruh mereka untuk tidak mengangkat tangan. Namun, pemandangan ini terlihat jelas oleh semua orang. Kenyataannya, itu sama saja dengan menyuruh semua orang untuk tidak pergi. Pernyataan Liu Yi membuat mereka yang sudah mengangkat tangan ragu-ragu. Setelah memenangkan pertarungan dengan klan Raja Buaya, mereka semua percaya pada kecerdasan aliansi APS. Bagaimanapun, Luan memiliki hubungan dekat dengan klan Macan Langit. Bahkan Liu Yi memilih untuk tidak menjalankan misi ini, sehingga mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Segera, setelah semua orang berbisik lagi, mereka yang telah mengangkat tangan mengatakan bahwa mereka telah berubah pikiran dan tidak lagi menganjurkan untuk pergi. Empat belas sekte dengan cepat dikurangi menjadi kurang dari sepuluh, dan jumlahnya masih terus berkurang. Tak lama kemudian, hanya lima sekte yang mengangkat tangan, termasuk Su Kuming. Su Kuming sedikit mengertakkan giginya. Dia tidak bisa menjadi orang terakhir yang meletakkan tangannya. Ini akan menjadi terlalu aneh. Oleh karena itu, ketika hanya tersisa empat sekte, dia berkata bahwa dia juga tidak akan pergi. Pernyataan Su Kuming tampak biasa saja, namun membuat Liu Yi semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Dengan temperamen orang ini, jika dia tidak memiliki motif tersembunyi, dia akan menjadi orang terakhir yang melepaskannya, atau bahkan tidak melepaskannya dan dengan sengaja mengejeknya. Justru pelepasannya itulah yang membuatnya tampak bersalah. Tampaknya Su Kuming punya rencana yang tidak diketahui lagi. Pada akhirnya, tidak ada keputusan yang dibuat dalam pertemuan ini, dan semua orang kembali ke sekte masing-masing. Liu Yi secara alami juga sama. Setelah kembali ke aliansi APS, dia memberitahu Yao dan si cantik yang tentang masalah ini. Kedua wanita itu sedikit mengernyit, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Bagaimana penyelidikan masalah Fang Xuan? Si cantik yang bertanya. Ini sangat sulit, tidak banyak keuntungan yang didapat. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika hal seperti itu terjadi di Danau Ling Yi, Cu San Chuan tetap tidak melakukan apapun pada Fang Xuan dan membiarkannya terus menjadi wakil master sekte. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa wanita ini adalah sangat cakep. Setidaknya, dia sangat populer di depan Cu San Chuan. Sekarang semua sekte bersembunyi, semakin sulit menemukan kekurangan dan kecerdasan. Yao dan si cantik yang menganggup dengan lembut. Memang benar, bahkan mata-mata terbaik pun tidak dapat menemukan kekurangan dalam situasi ini. Ketiga wanita itu terdiam dan berpikir keras. Faktanya, dalam hati Liu Yi, satu-satunya cara untuk menemukan kekurangan adalah memulai dari sekte Guangyu, tapi dia belum menemukan cara untuk memulainya. Dia harus membuat rencana yang sangat mudah untuk mengetahui hubungan antara Su Kuming dan Fang Xuan dalam satu gerakan. 2539 Delapan Benua Kuno, Markas Besar Sekte Guangyu Di pavilion, wajah Su Kuming sangat serius dan suram. Jelas sekali dia sangat tidak bahagia. Ia tidak menyangka misi ini bahkan tidak mencapai setengah dari target. Hanya dua lagi. Selama dua klan lagi mengangkat tangan, mereka akan mampu menjalankan misi ini. Dia bukan satu-satunya yang memiliki ekspresi serius. Ada orang lain di ruangan itu. Namun, dari cara mereka berpakaian, terlihat bahwa mereka sangat terkejut. Ini karena pakaian orang lain terlalu mencolok. Kasaya. Benar. Itu adalah tetua inti dari Sekte Api Karma, Dusu. Sulit membayangkan musuh Bebu Yutan yang telah menyatakan perang satu sama lain akan duduk di ruangan yang sama. Jika Su Kuming melihat Dusu sebelumnya, dia pasti akan langsung membunuhnya. Namun, sekarang berbeda. Kini, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Dusu adalah orang yang memberi Su Kuming informasi tentang dua klan kelas satu. Tujuannya adalah membuat semua Sekte bertindak dan memaksa Luan keluar. Informasi dari dua klan kelas satu diberikan kepada Dusu oleh para naga. Saat Luan muncul, para naga akan langsung menangkapnya. Sekalipun klan Hachiko datang, mereka tidak akan menyerah. Faktanya, Sekte Api Karma lah yang berinisiatif menemukan Sekte Guang Yu. Tidak sulit menemukan Sekte Guang Yu. Bahkan jika Sekte Guang Yu menderita kerugian saat bersembunyi di bawah tanah, mereka pasti tidak akan menyerah pada racun di wilayah sumber daya. Oleh karena itu, Dusu dan Biksu lainnya pergi ke wilayah sumber daya Sekte Guang Yu untuk menjaga mereka. Hanya dalam satu hari, mereka bertemu orang-orang dari Sekte Guang Yu. Berbicara tentang kerjasama adalah hal yang biasa. Kedua belah pihak bersedia melepaskan dendam masa lalu mereka dan melenyapkan Luan dan seluruh klan Lu terlebih dahulu. Sekte Api Karma ingin membalas dendam sementara Sekte Guang Yu ingin melindungi diri mereka sendiri. Kedua belah pihak punya alasan untuk membunuh Luan. Ini juga merupakan masalah terpenting bagi kedua Sekte. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Liu Yi ini terlalu pintar. Su Kuming tidak bisa menahan amarah ini. Dia berkata dengan suara rendah, bahkan jika misi ini berhasil, menurut dia, Luan bahkan tidak akan muncul. Bahkan jika kita mengambil tindakan, itu akan membuang-buang waktu. Kita hanya akan memperingatkan musuh. Dusu mengangguk setuju. Bagaimanapun, kekuatannya pada dasarnya berbeda dari Su Kuming, jadi meskipun dia tidak puas dengan kegagalan Su Kuming menyelesaikan misinya, dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, lebih penting memiliki Sekte yang mau bekerja sama dengan mereka. Jika tidak, Sekte Api Neraka akan kehilangan semua informasi tentang aliansi Sekte dan persatuan APS. Sekutu mereka sebelumnya tidak bisa diandalkan, dan dalam situasi saat ini, mereka bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan Sekte Guang Yu. Sekte Master Su, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dusu bertanya dengan sungguh-sungguh, jika Liu Yi menolak membiarkan Luan dan Yao bergerak, kita tidak akan pernah punya kesempatan. Jika Luan terus bersembunyi sampai dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan, maka itu akan sangat buruk. Mendengar kata-kata, guru surgawi tingkat sembilan, alis Su Kuming semakin berkerut. Dia bahkan tidak menyukai kata-kata ini sekarang, karena setiap kali dia mendengarnya, dia seolah-olah diingatkan bahwa dia akan mati. Aku tidak akan membiarkan semuanya berlarut-larut sampai saat itu tiba. Mata Su Kuming menunjukkan kilatan yang menakutkan dan tidak menyenangkan saat dia melihat ke arah Dusu dan berkata, beritahu Master Sektemu bahwa aku akan mencari kesempatan untuk memaksa Luan muncul sesegera mungkin dan meminta mereka memberikan lebih banyak informasi. Dengan cara ini, kita akan memiliki lebih banyak peluang. Oke, Dusu panik di bawah tatapan Su Kuming dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia bangkit dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, saat ini, Su Kuming berbicara lagi. Aku tidak bertanya padamu sebelumnya, kata Su Kuming dengan sungguh-sungguh, bagaimana cederanya kuantitas absolut. Hati Dusu bergetar saat mendengar ini. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, jejak kepanikan masih melintas di matanya, yang jelas terlihat oleh Su Kuming. Master Sekte, dia, sudah pulih sepenuhnya, tidak ada masalah besar, Dusu memandang Su Kuming dan menjawab. Su Kuming memandang Dusu dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Dusu menghela nafas lega ketika mendengar ini dan segera meninggalkan ruang bawah tanah ini. Su Kuming tidak bodoh. Menilai dari suasana hati dan jawaban Dusu, dia takut cederak kuantitas absolut tidak akan bisa kembali ke kondisi puncaknya meskipun sudah sembuh. Dia harus mengakui bahwa Wang Yang Cheng benar-benar kejam. Dia benar-benar mengalahkan guru surgawi level 9 hingga mencapai kondisi seperti itu. Dia sangat kuat. Namun, ini jelas merupakan hal yang baik baginya. Bahkan jika kedua belah pihak bekerja sama untuk menghadapi persatuan APS, itu tidak berarti bahwa Sekte Api Karma bukanlah musuhnya. Cepat atau lambat, dia akan sepenuhnya melenyapkan Sekte Api Karma dari dunia ini. Akan lebih baik jika dia bisa memanfaatkan kerjasama ini untuk membunuh kedua musuhnya dalam satu gerakan. Dengan cara ini, dia akan terbebas dari kekhawatiran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, di markas besar aliansi Sekte. Sebagai perwakilan dari Ice Fire Union, Su Yunyan siap untuk pergi setelah bertukar informasi dengan banyak perwakilan yang hadir. Perwakilan yang hadir semuanya adalah tetua inti dari berbagai Sekte. Tidak ada Master Surgawi level 9, jadi meskipun Su Yunyan tidak sekuat orang-orang ini, dia tidak akan kehilangan terlalu banyak aura. Faktanya, Su Yunyan baru-baru ini akan berkultivasi dalam pengasingan. Dia, yang berada di puncak level 7, sedang bersiap untuk menerobos ke level 8. Roda takdir dia dan saudara perempuannya sangat bagus. Yang sebanding dengan ini adalah bakat mereka. Su Yunyan jelas telah menyentuh hambatan di level 8. Liu Yi juga bermaksud bahwa dia harus berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos sesegera mungkin ketika tidak ada peristiwa besar di konferensi aliansi. Dua hari ini akan menjadi kali terakhir dia datang ke pertemuan sebelum berkultivasi dalam pengasingan. Pekerjaan berikut akan diserahkan kepada orang lain. Namun, saat Su Yunyan mengangkat tangannya untuk mengaktifkan lingkaran sihir transmisi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Penatua Su, bisakah kita bicara jika mau? Tubuh halus Su Yunyan langsung bergetar. Ini adalah suara yang muncul langsung di benaknya. Artinya, seseorang mengirimkan pesan kepadanya melalui Divine Sense. Segera, dia berhenti bersiap memasuki lingkaran sihir transmisi dan berbalik untuk melihat ke belakang. Semua orang mengaktifkan lingkaran sihir transmisi dan bersiap untuk pergi. Hanya satu dari tiga puluh orang yang melihatnya. Su Yunyan sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah tetua inti dari upacara pembukaan gerbang gunung. Penatua ini hanya melirik Su Yunyan dan kemudian berbalik, pura-pura tidak peduli. Jelas sekali, dia tidak ingin orang lain memperhatikan tingkah anehnya. Su Yunyan semakin mengerutkan keningnya. Pihak lain jelas ingin mengatakan sesuatu. Setelah berpikir sebentar, dia bekerja sama dengan pihak lain dan tidak mengeluarkan suara apapun. Benar saja, suara lain terdengar di benak Su Yunyan. Suara itu berkata, Elder Su, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda pergi ke Meteor Trail City untuk mengobrol? Kota Jejak Meteor Hati Su Yunyan menjadi lebih serius. Meteor Trail City adalah tempat di mana Master Aliansi pertama kali berkultivasi. Ketika Aliansi APS pertama kali memasuki benua ini, Kota Jejak Meteor berada dalam lingkup pengaruh konferensi Aliansi. Banyak orang telah mengunjungi Meteor Trail City dan meninggalkan lingkaran sihir transmisinya. Tidak terkecuali Su Yunyan, dia juga memiliki lingkaran sihir transmisi di Meteor Trail City. Namun, pihak lain tiba-tiba memintanya pergi. Haruskah dia pergi? Apakah akan ada penyergapan untuk menangkapnya dan menggunakannya sebagai sandera? Saat Su Yunyan sedang merenung, suara itu terdengar lagi. Elder Su, jangan khawatir. Saya tidak punya niat untuk menyakiti Anda. Sebaliknya, saya ingin berbicara tentang kerjasama dengan Ice Fire Alliance. Bicara tentang kerjasama. Hati Su Yunyan terasa berat. Setelah dua tarikan napas, dia menjawab dengan kesadaran jiwanya, Oke. Setelah penatua inti mendengarnya, dia segera memasuki lingkaran sihir transmisi dan menghilang. Su Yunyan melakukan hal yang sama. Mereka berdua pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Kota Jejak Meteor. Meteor Trail City hancur. Di seluruh benua, kota ini dianggap sangat beruntung karena merupakan kota yang terpelihara dengan baik. Meski lebih dari separuh bangunannya runtuh, setidaknya masih terlihat seperti kota. Tidak seperti kota-kota lain yang berubah menjadi lubang yang dalam. Pada saat ini, dua lingkaran sihir pemancar tiba-tiba muncul di langit di atas kota. Kemudian, dua sosok keluar dari mereka. Mereka berdiri di langit dan saling memandang. Mereka tidak lain adalah Su Yunyan dan tetua inti sekte tersebut. Setelah Su Yunyan keluar dari lingkaran sihir pemancar, dia segera menyebarkan persepsinya dan mengamati sekeliling. Tidak ada binatang aneh di sini, juga tidak ada penyergapan. Namun, jika pihak lain ingin mengambil tindakan, satu orang saja sudah cukup. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang guru surgawi tingkat tujuh. Setelah mengamati sekeliling, Su Yunyan mengalihkan pandangannya ke depan. Dia menatap ke arah tetua inti yang tidak terlalu jauh darinya. Penyembunyian seperti itu, Su Yunyan membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya ingin tahu saran apa yang Anda miliki untuk saya. Saya tidak berani memberi nasihat. Tetua inti tersenyum dan berkata, saya mengundang tetua Su ke sini untuk membicarakan tentang kerjasama. Untuk mendiskusikan cara menghadapi sekte Guangyu bersama-sama. 2.540 Berurusan dengan sekte Guangyu, Su Yunyan segera mengerutkan kening. Dia melihat ke arah tetua inti di depannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetua inti ini tidak terkejut karena Su Yunyan tidak menjawab. Dia juga tidak merasa kesal karena selama Su Yunyan tidak berbicara. Itu berarti pembicaraan bisa berlanjut. Memang benar, setelah lima napas penuh, Su Yunyan membuka mulutnya lagi. Dia berkata dengan dingin, Bukankah kalian semua sekutu di kam yang sama? Mengapa Anda ingin berurusan dengan sekte Guangyu? Alasannya sederhana. Ini untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetua inti ini mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, Sekte Guangyu menyinggung persatuan APS, tapi aku tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Saat sekte Guangyu mendeklarasikan perang terhadap persatuan APS, aku tidak membuka sekteku. Oleh karena itu, aku jangan berharap Ice Fire Union melibatkanku di masa depan. Mendengar kata-katanya, Su Yunyan berkata dengan dingin, Karena itu masalahnya, kamu bisa meninggalkan kam saja. Jika saya ingin membuka sekte saya dan bergabung dengan kam lain, itu seharusnya tidak sulit, bukan? Tidak sulit, tetua inti ini berkata, Tetapi saya tidak bisa melakukannya. Mengapa? Su Yunyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena bekerja dengan Ice Fire Union untuk menangani Ice Fire Union bukanlah ide Master Sekte. Tetua inti menatap Su Yunyan dan berkata dengan serius, Itu adalah ideku sendiri. Saat dia mengatakan itu, tubuh Su Yunyan bergetar. Dia bahkan mengerutkan kening. Penatua inti ini keluar untuk bekerja dengan Ice Fire Union untuk menangani Sekte Guangyu. Apakah kamu mengkhianati kami? Su Yunyan tidak bersembunyi dan berkata langsung. Tidak, mata inti tetua ini sangat tegas. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Dari tindakanku, aku memang telah mengkhianati kam. Tapi dari niatku, aku jelas tidak mengkhianati Sekte tersebut. Hari itu ketika Raja Buaya Peringkat 9 melarikan diri dari tangan Su Kuming, Wakil Ketua Sekte saya Fang Suan termasuk dalam kelompok tiga orang. Ice Fire Union sangat jelas tentang hal ini. Su Yunyan menatapnya dan tidak berbicara. Tapi aku juga yakin Ice Fire Union telah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Suara tetua inti bahkan lebih berat ketika dia berkata, Saat ini, selain Sekte Apikarma dan Sekte Guangyu, tidak ada sekte lain yang bersedia menyinggung persatuan api es, apalagi membunuh Luan. Meskipun Sekte Kaisan berada di kam yang sama dengan Sekte Guangyu, mereka bergabung kemudian dan pasti tidak sebodoh itu. Pemimpin Sekte kami sama sekali tidak berniat membunuh Luan. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Aliansi es dan api, harap jelaskan hal ini. Ekspresi Su Yunyan menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, Apa maksudmu? Maksud saya sangat sederhana. Saya setuju dengan sudut pandang persatuan es dan api. Kaburnya Raja Buaya Pangkat Sembilan Hari itu jelas bukan suatu kebetulan. Penatua inti memandang Su Yunyan dan berkata dengan pasti, Artinya, Fang Suan adalah kaki tangan, tapi masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan pemimpin Sekte kita, itu dilakukan oleh Fang Suan sendiri. Mendengar kata-kata pihak lain, kesadaran spiritual Su Yunyan menjadi sangat tegang. Jadi, Su Yunyan bertanya dengan dingin, Apa yang ingin kamu lakukan? Karena Fang Suan bersedia membantu Sekte Guang Yu, itu berarti dia memiliki rahasia yang tak terkatakan dengan Sekte Guang Yu. Kata tetua inti dengan tegas, Sayang sekali pemimpin Sekte kita telah disihir oleh Fang Suan. Bahkan jika dia melakukan hal seperti itu, dia masih mau mempercayai kata-kata Fang Suan. Jika ini terus berlanjut, seluruh Sekte Kaisan akan menjadi bidak catur Sekte Guang Yu dan diseret ke kubur oleh Sekte Guang Yu. Sebagai tetua agung dari Sekte Kaisan, saya pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan jika aku menyinggung pemimpin Sekte dan dieksekusi, aku pasti tidak akan membiarkan Sekte Kaisan jatuh ke tangan wanita ini. Mendengar kata-kata tegas dan marah dari tetua inti ini, cahaya di mata Su Yunyan membeku. Dia melihat ke arah tetua inti ini. Sejujurnya, dari awal hingga sekarang, pihak lain telah banyak bicara dan dia telah banyak mengamati. Dia sebenarnya tidak dapat menemukan celah apapun. Itu benar. Entah itu penilaian rasional atau intuisinya, dia tahu bahwa tetua inti ini tulus ingin bekerja sama dan tidak memiliki niat jahat. Su Yunyan tidak mengatakan apapun. Tetua inti ini tidak keberatan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tahu ini terlalu mendadak dan Penatua Su tidak dapat menerimanya. Namun, saya tidak berharap Penatua Su memberi saya jawaban sekarang. Penatua Su dapat kembali dan memikirkannya dengan serius. Anda bahkan dapat memberitahu Union Master Liu tentang hal ini. Saya tulus dalam mencari kerja sama. Saya tidak takut ditanyai. Kemudian, tetua inti ini berhenti dan melanjutkan. Namun, saya harap persatuan APS tidak akan membiarkan saya menunggu terlalu lama. Karena Fang Suan melakukan hal seperti itu, saya merasa karena mereka telah terungkap, mereka akan mempercepat tindakan mereka. Laju, saya tidak ingin Sekte Kai San jatuh. Saya berharap Ice Fire Union dapat mengambil keputusan dengan cepat. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda pahami, Penatua Su dapat bertanya kepada saya pada pertemuan malam ini. Atau Anda bisa datang ke sini untuk berdiskusi. Kemudian, melihat Su Yunyan masih tidak mengatakan apa-apa, tetua inti itu menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi. Setelah melihat tetua inti pergi, Su Yunyan tidak berlama-lama di kota Meteor Trail. Dia segera mengaktifkan formasi teleportasi dan menghilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Delapan benua kuno, Persatuan APS. Ketika formasi teleportasi diaktifkan, Su Yunyan segera kembali ke Union Conference. Dia segera melaporkan masalah ini kepada Liu Yi. Dari awal hingga akhir, dia tidak melewatkan detail apapun. Mendengar kata-kata Su Yunyan, Liu Yi awalnya sangat terkejut. Namun, saat dia mendengar bagian terakhir, ekspresinya menjadi sangat serius. Hal ini benar-benar di luar dugaannya. Tetua inti dari Sekte Kaisan sebenarnya mengambil inisiatif untuk menghubunginya dan ingin berurusan dengan Sekte Guang Yu dan Fang Xuan bersama-sama. Ini hanyalah hal baik yang dikirimkan ke depan pintu rumahnya. Setelah menjelaskan semuanya, Su Yunyan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Liu Yi dan bertanya, Union Master, apakah menurut Anda orang ini tulus? Liu Yi mengangkat alisnya dan memandang Su Yunyan. Dia tidak menjawab tetapi bertanya balik, bagaimana denganmu? Anda berbicara dengannya secara pribadi. Apa penilaian Anda? Su Yunyan mengerutkan alisnya. Dia mengingat kembali seluruh prosesnya. Kemudian, dia berkata dengan hati-hati, menurutku, dia harusnya tulus. Liu Yi tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Ini, Su Yunyan melihat senyum ketua persatuan dan jelas sedikit bingung. Dia berkata, tidak ada yang salah dengan nada bicaranya, emosinya dan motifnya. Memang, Su Yunyan menganggup dan mengakui. Dia berkata, penampilan orang ini memang tidak buruk. Namun, saya tidak mau mempercayainya. Hati Su Yunyan bergetar. Dia buru-buru bertanya, kenapa? Mungkin aku lebih ingin mencurigai orang. Su Yunyan tersenyum dan berkata, jika saya adalah sesepu inti sebuah sekte dan saya sangat setia pada sekte tersebut, dan hal seperti ini terjadi, saya rasa hal pertama yang harus saya lakukan adalah berbicara dengan master sekte tentang masalah ini. Saya ingin dia menyadari keseriusan masalah ini dan tidak mencari pihak luar untuk menyelesaikannya. Jika dia melakukan ini, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Namun, setidaknya kami tidak mendengar kabar perselisihan internal saat upacara pembukaan. Selain itu, dia bisa menjadi penatua agung dan mewakili sekte di pertemuan tersebut. Ini berarti baik Cu San Juan maupun Fang Suan tidak melakukan apapun padanya. Jika Anda adalah Fang Suan, apakah Anda akan membiarkan dia pergi? Su Yunyan memikirkannya dengan serius. Jika Fang Suan mendapat berita itu, dia pasti tidak akan membiarkan tetua inti ini pergi. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, setidaknya tidak mungkin dia menjadi tetua agung dan mewakili sekte untuk menghubungi sekte lain. Ini akan menimbulkan masalah yang tiada habisnya. Tapi, bagaimana jika dia berbicara dengan master sekte secara pribadi? Su Yunyan bertanya dengan ragu. Dengan cara ini, tidak akan ada situasi dan Fang Suan tidak akan mengetahuinya. Namun, Cu San Juan tegas. Dia merasa tidak ada harapan untuk membujuknya, jadi dia mendatangi kami. Itu mungkin. Liu Yi tidak menyangkal dugaan Su Yunyan dan berkata, namun, orang ini berani datang kepada kami untuk bekerja sama, yang berarti dia sangat berani. Untuk orang yang begitu berani, saya pikir kemungkinan besar dia akan menghubungi wakil kepala lainnya dan kemudian bergabung dengan tetua lainnya untuk membujuk Cu San Juan. Dia bahkan mungkin mengambil inisiatif menciptakan momentum untuk memaksa Cu San Juan menyadari situasinya. Tapi apa yang kamu katakan juga sangat mungkin. Liu Yi tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak bertaruh? Jika kamu kalah, saya tidak akan menyalahkanmu. Jika kamu menang, saya akan memberimu hadiah yang besar. Bagaimana dengan itu? Su Yunyan tercengang. Taruhan ini merupakan kemenangan yang pasti baginya. Dia tahu bahwa pemimpinnya tertarik dan ingin bermain dengannya. Sejujurnya, dia masih percaya pada penilaiannya sendiri. Dia sangat ingin bertaruh, jadi dia menganggup dan berkata, oke, saya akan mendengarkan pengaturan pemimpin. Setelah itu, Su Yunyan bertanya, jika pemimpinnya curiga, apakah kita masih membalasnya dan bekerja sama dengannya? Tentu saja, Liu Yi tersenyum dan berkata, bagaimana kita bisa menemukan kekurangan jika kita tidak bekerja sama? Terima kasih.